Unit pelaksana teknis Matra Laut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Politeknik Pelayaran Surabaya Politeknik Pelayaran Banten Politeknik Pelayaran Barombong Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Politeknik Pelayaran Sorong Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Bertugas melaksanakan pembinaan teknis Dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan Dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia penerbangan Unit Pelaksana Teknis Matra Udara Terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Untuk menghasilkan SDM transportasi udara yang tangguh Unit Pelaksana Teknis di Matra Udara adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Politeknik Penerbangan Surabaya Politeknik Penerbangan Medan Politeknik Penerbangan Makassar Politeknik Penerbangan Malembang Politeknik Penerbangan Jayapura Akademi Penerbang Indonesia Banyuwani Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Saya sendiri, saya bagian dari BASISWA 3T Pemerintah Pusat Setelah saya jadi pilot, saya ingin mengabdi di Papua BASISWA 3T Dalam rangka implementasi program prioritas Nawa Cita Tentang pemerataan kesempatan pendidikan tinggi BPSD perhubungan melaksanakan program BASISWA unggulan 3T Program BASISWA ini bertujuan memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik lulusan SMA Atau seberajat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil Untuk menjadi taruna transportasi BPSDM perhubungan juga berkontribusi Melaksanakan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan BPSDM perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya Untuk menjadi badan layanan umum Dengan penetapan sebagai badan layanan umum Setiap UPT diharapkan lebih leluasa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Aparatur perhubungan adalah garda terdepan Dan berperan sangat vital sebagai perencana, pelaksana Dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat Pusat pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah Unit pelaksana teknis BPSDM Perhubungan Yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis Dan manajerial profesional Pusbang Aparatur Perhubungan ini Merupakan kawah candra dibuka Untuk mempersiapkan para calon pemimpin Aparatur Kementerian Perhubungan Pelantikan perwira transportasi adalah Puncak pencapaian akademik taruna dan taruni transportasi Mereka telah ditempa secara fisik, mental dan akademik Untuk menjadi kader insan perhubungan Yang mampu mengamalkan lima citra manusia perhubungan Baktimu telah dinanti Bangkitkan semua kemampuan Mari kita bangun bangsa ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDM Perhubungan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak sangat strategis di antara dua penua dan dua samudera Penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta Merupakan potensi dan faktor terpenting Yang harus terus dikembangkan kualitasnya Agar mampu membawa negara kesatuan ini Menjadi bangsa yang modern, maju dan mandiri Dengan kondisi geografis, demografis Dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini Transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat vital Saat ini, Kementerian Perhubungan Genjar Membangun berbagai infrastruktur transportasi Dan mengembangkan sistem pelayanan transportasi nasional Untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan antar moda transportasi Kualitas profesional sumber daya manusia transportasi Berperansan vital untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal Dan berdaya saing tinggi Sehingga sektor transportasi dapat menjalankan perannya Sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dan bangsa Badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan Adalah pelaksana teknis Kementerian Perhubungan Yang bertanggung jawab menyediakan Dan mengembangkan sumber daya manusia Di bidang transportasi Dalam melaksanakan tugasnya Membentuk insan transportasi yang prima Profesional dan beretika BPSDM Perhubungan Mengedepankan interaksi aktif Dengan seluruh stakeholder Secara intensif dan berkesinambungan Melalui pendekatan inovasi Quadruple Helix Melibatkan partisipasi pihak akademik Pelaku usaha Pemerintah dan masyarakat Saat ini Sektor transportasi telah memasuki era globalisasi yang sesungguhnya Dan menghadapi berbagai tantangan besar Seperti Pemberlakuan ASEAN Free Trade Area Tantangan mengantisipasi pergeseran fundamental Ke arah aplikasi digital Yang serba cepat dan berskala internasional Dan tantangan mewujudkan pelayanan berbasis Smart and Green Transportation Yang terintegrasi Dan ramah lingkungan Dalam upaya mempersiapkan cikal SDM transportasi Masa depan Yang tangguh, cerdas Dan memiliki kecepatan beradaptasi Terhadap perubahan teknologi BPSDM perhubungan Melaksanakan proses seleksi penerimaan calon taruna yang ketat Terdiri dari tahap seleksi akademik Psikotest Seleksi kesehatan Seleksi kasamaptaan Dan seleksi wawancara Program masa dasar pembentukan karakter calon taruna Atau madotukan Adalah candra dimuka Untuk melatih sikap dasar pantang menyerah Disiplin Kerja keras Dan kerjasama Sikap mental ini Akan menjadi karakter dasar Dan yang paling utama Untuk menjadi insan transportasi yang unggul Program madatukar Dilaksanakan di Balai Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karakter Transportasi Pasir Jambu Bandung Fasilitas Balai di bawah BPSDM Perhubungan ini Dirancang khusus untuk melaksanakan program pembentukan karakter Yang diharapkan Dapat menanamkan semangat kebangsaan Kerjasama Dan lahirnya insan perhubungan masa depan Yang berhati Indonesia Ketarunaan dan pola asli disiplin around the clock Adalah ciri khas pendidikan dan pelatihan transportasi Taruna dan taruni wajib tinggal di asrama Agar mereka lebih sempurna menyerap ilmu Dan skill transportasi Serta lebih cepat membentuk karakter Yang menjadi ciri khas insan perhubungan Yaitu kemampuan mengamalkan Lima citra manusia perhubungan BPSDM Perhubungan Memiliki unit pelaksana teknis Yang terdiri dari politeknik Akademi dan balai Yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Dalam rangka membangun Organisasi pendidikan vokasi Yang berkelas internasional Seluruh unit pelaksana teknis Transportasi darat, laut, dan udara ini Memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap Modern dan berbasis teknologi transportasi terbaru Dan berstandar internasional Kurikulum diklat Dirancang link and match Dengan kebutuhan dan perkembangan Di industri transportasi Instruktur adalah aktor utama Untuk menjamin transfer of knowledge Dan transfer of values Di sektor transportasi Seluruh materi diklat disajikan oleh Instruktur berpengalaman Ahli dan bersertifikat internasional Instruktur ini merupakan ujung tombak Untuk membentuk insan transportasi yang profesional Dan berdaya saing tinggi Insan transportasi yang mampu Mengutamakan keselamatan Dan keamanan transportasi Serta pelayanan prima Pusat pengembangan SDM Perhubungan Darat Adalah unit kerja di bawah BP SDM Perhubungan Yang mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan teknis Dan pengembangan sumber daya manusia Di bidang transportasi darat Dan perkereta apian Unit pelaksana teknis matra darat adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia Atau STTD Bekasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang Politeknik Perkereta Apian Indonesia, Madiun Politeknik Transportasi Darat, Bali Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat, Mempawah Wahana Bakti Bakti Pusat pengembangan SDM Perhubungan Laut Bertugas melaksanakan pembinaan teknis Dan pengembangan sumber daya manusia Di bidang transportasi laut Unit pelaksana teknis matra laut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Politeknik Pelayaran Surabaya Politeknik Pelayaran Banten Politeknik Pelayaran Barombong Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Politeknik Pelayaran Sorong Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Bertugas melaksanakan pembinaan teknis Dan pengembangan sumber daya manusia Di bidang penerbangan Dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia penerbangan Unit pelaksana teknis matra udara Terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Untuk menghasilkan SDM transportasi udara yang tangguh Unit pelaksana teknis di matra udara adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Politeknik Penerbangan Surabaya Politeknik Penerbangan Medan Politeknik Penerbangan Makassar Politeknik Penerbangan Malembang Politeknik Penerbangan Jayapura Akademi Penerbang Indonesia Banyu Wahi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug Saya sendiri, saya bagian dari BASISWA 3T Pemerintah Pusat Setelah saya jadi pilot, saya ingin mengabdi di Papua BASISWA 3T Dalam rangka implementasi program prioritas Nawa Cita Tentang pemerataan kesempatan pendidikan tinggi BASISWA perhubungan Melaksanakan program BASISWA unggulan 3T Program BASISWA ini bertujuan memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik lulusan SMA Atau segerajat di wilayah terdepan Terluar dan terpencil untuk menjadi taruna transportasi BPSDM Perhubungan juga berkontribusi Melaksanakan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan BPSDM Perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya Untuk menjadi badan layanan umum Dengan penetapan sebagai badan layanan umum Setiap UPT diharapkan lebih leluasa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Aparatur Perhubungan adalah garda terdepan Dan berperan sangat vital sebagai perencana Pelaksana dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah Unit Pelaksana Teknis BPSDM Perhubungan Yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis Dan manajerial profesional Pusbang Aparatur Perhubungan ini Merupakan kawah candra dibuka Untuk mempersiapkan para calon pemimpin Aparatur Kementerian Perhubungan Pelantikan Perwira Transportasi adalah Puncak pencapaian akademik taruna dan taruni transportasi Mereka telah ditempat secara fisik, mental dan akademik Untuk menjadi kader insan perhubungan Yang mampu mengamalkan lima citra manusia perhubungan Baktimu telah dinanti Bangkitkan semua kemampuan Mari kita bangun bangsa ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDM Perhubungan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak sangat strategis di antara dua penua dan dua samudera Penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta Merupakan potensi dan faktor terpenting Yang harus terus dikembangkan kualitasnya Agar mampu membawa negara kesatuan ini Menjadi bangsa yang modern, maju dan mandiri Dengan kondisi geografis, demografis Dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini Transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat vital Saat ini, Kementerian Perhubungan Genjar membangun berbagai infrastruktur transportasi Dan mengembangkan sistem pelayanan transportasi nasional Untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan antar moda transportasi Kualitas profesional sumber daya manusia transportasi Berperansang vital untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal Dan berdaya saing tinggi Sehingga sektor transportasi dapat menjalankan perannya Sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dan bangsa Badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan Adalah pelaksana teknis Kementerian Perhubungan Yang bertanggung jawab menyediakan Dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang transportasi Dalam melaksanakan tugasnya Membentuk instan transportasi yang prima, profesional dan beretika BPSDM Perhubungan mengedepankan interaksi aktif dengan seluruh stakeholder Secara intensif dan berkesinambungan melalui pendekatan inovasi Quadruple Helix Melibatkan partisipasi pihak akademik, pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat Saat ini sektor transportasi telah memasuki era globalisasi yang sesungguhnya Dan menghadapi berbagai tantangan besar Seperti pemberlakuan ASEAN Free Trade Area Tantangan mengantisipasi pergeseran fundamental ke arah aplikasi digital Yang serba cepat dan berskala internasional Dan tantangan mewujudkan pelayanan berbasis smart and green transportation Yang terintegrasi dan ramah lingkungan Dalam upaya mempersiapkan cikal SDM transportasi masa depan Yang tangguh, cerdas dan memiliki kecepatan beradaptasi Terhadap perubahan teknologi BPSDM Perhubungan Melaksanakan proses seleksi penerimaan calon taruna yang ketat Terdiri dari tahap seleksi akademik Psikotest Seleksi kesehatan Seleksi kasamaptaan Dan seleksi wawancara Program Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna atau Madotukan Adalah candra dimuka Untuk melatih sikap dasar pantang menyerah Disiplin, kerja keras dan kerjasama Singap mental ini akan menjadi karakter dasar dan yang paling utama Untuk menjadi insan transportasi yang unggul Program Madotukan dilaksanakan di Balai Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karakter Transportasi Pasir Jambu Bandung Fasilitas Balai di bawah BPSDM Perhubungan ini Dirancang khusus untuk melaksanakan program pembentukan karakter Yang diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan, kerjasama Dan lahirnya insan perhubungan masa depan yang berhati Indonesia Ketarunaan dan pola asli disiplin Around the Clock Adalah ciri khas pendidikan dan pelatihan transportasi Taruna dan taruni wajib tinggal di asrama Agar mereka lebih sempurna menyerap ilmu dan skill transportasi Serta lebih cepat membentuk karakter yang menjadi ciri khas insan perhubungan Yaitu kemampuan mengamalkan 5 citra manusia perhubungan BPSDM Perhubungan memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri dari politeknik, akademi dan balai Yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Dalam rangka membangun organisasi pendidikan vokasi yang berkelas internasional Seluruh unit pelaksana teknis transportasi darat, laut dan udara ini Memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, modern dan berbasis teknologi transportasi terbaru Dan berstandar internasional Kurikulum diklat dirancang link and match dengan kebutuhan dan perkembangan di industri transportasi Instruktur adalah aktor utama untuk menjamin transfer of knowledge Dan transfer of values di sektor transportasi Seluruh materi diklat disajikan oleh instruktur berpengalaman, ahli dan bersertifikat internasional Instruktur ini merupakan ujung tombak untuk membentuk insan transportasi yang profesional dan berdaya saing tinggi Insan transportasi yang mampu mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi serta pelayanan primat Pusat pengembangan SDM Perhubungan Darat adalah unit kerja di bawah BPSDM Perhubungan Yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dan perkereta apian Unit pelaksana teknis matra darat adalah Politeknik transportasi darat Indonesia atau STTD Bekasi Politeknik keselamatan transportasi jalan Tegal Politeknik transportasi sungai, danau dan penyeberangan Palembang Politeknik perkereta apian Indonesia Madiun Politeknik transportasi darat Bali Balai pendidikan dan pelatihan transportasi darat Mempawah Wahana Bakti Bakti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Politeknik Pelayaran Surabaya Politeknik Pelayaran Banten Politeknik Pelayaran Barombong Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Politeknik Pelayaran Sorong Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan Dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia penerbangan Unit Pelaksana Teknis Matra Udara Terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Untuk menghasilkan SDM transportasi udara yang tanggung Unit Pelaksana Teknis di Matra Udara adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Politeknik Penerbangan Surabaya Politeknik Penerbangan Medan Politeknik Penerbangan Makassar Politeknik Penerbangan Palembang Politeknik Penerbangan Jayapura Akademi Penerbang Indonesia Banyu Wahi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug Saya sendiri, saya bagian dari BASISWA 3T Pemerintah Pusat Setelah saya jadi pilot, saya ingin menghabis di Papua Dalam rangka implementasi program prioritas newa cita Tentang pemerhatan kesempatan pendidikan tinggi BPSDM perhubungan melaksanakan program BASISWA unggulan 3T Program BASISWA ini bertujuan memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik lulusan SMA Atau segerajat di wilayah terdepan terluar dan terpencil untuk menjadi taruna transportasi BPSDM perhubungan juga berkontribusi melaksanakan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan BPSDM perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya Untuk menjadi badan layanan umum Dengan penetapan sebagai badan layanan umum Setiap UPT diharapkan lebih leluasa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Aparatur perhubungan adalah garda terdepan Dan berperan sangat vital sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat Pusat pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah Unit pelaksana teknis BPSDM Perhubungan Yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial profesional Pusbang Aparatur Perhubungan ini merupakan kawah candra di muka Untuk mempersiapkan para calon pemimpin Aparatur Kementerian Perhubungan Pelantikan Perwira Transportasi adalah Puncak pencapaian akademik Taruna dan Taruni Transportasi Mereka telah ditempat secara fisik, mental, dan akademik Untuk menjadi kader insan perhubungan Yang mampu mengamalkan lima citra manusia perhubungan Baktimu telah dinanti Bangkitkan semua kemampuan Mari kita bangun bangsa ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDM Perhubungan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak sangat strategis di antara dua benua dan dua samudera Penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta Merupakan potensi dan faktor terpenting Yang harus terus dikembangkan kualitasnya Agar mampu membawa negara kesatuan ini Menjadi bangsa yang modern, maju, dan mandiri Dengan kondisi geografis, demografis, dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini Transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat vital Saat ini, Kementerian Perhubungan Genjar membangun berbagai infrastruktur transportasi Dan mengembangkan sistem pelayanan transportasi nasional Untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan antar moda transportasi Kualitas profesional sumber daya manusia transportasi Berperansang vital untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal Dan berdaya saing tinggi Sehingga sektor transportasi dapat menjalankan perannya Sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dan bangsa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Adalah pelaksana teknis Kementerian Perhubungan Yang bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Di bidang transportasi Dalam melaksanakan tugasnya Membentuk insan transportasi yang prima, profesional, dan beretika BPSDM Perhubungan mengedepankan interaksi aktif dengan seluruh stakeholder Secara intensif dan berkesinambungan Melalui pendekatan inovasi Quadraple Helix Melibatkan partisipasi pihak akademik, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat Saat ini, sektor transportasi telah memasuki era globalisasi yang sesungguhnya Dan menghadapi berbagai tantangan besar Seperti pemberlakuan ASEAN Free Trade Area Tantangan mengantisipasi pergeseran fundamental ke arah aplikasi digital Yang serba cepat dan berskala internasional Dan tantangan mewujudkan pelayanan berbasis smart and green transportation Yang terintegrasi dan ramah lingkungan Dalam upaya mempersiapkan cikal SDM transportasi masa depan Yang tangguh, cerdas, dan memiliki kecepatan beradaptasi Terhadap perubahan teknologi BPSDM Perhubungan Melaksanakan proses seleksi penerimaan calon taruna yang ketat Terdiri dari tahap seleksi akademik Psikotest Seleksi kesehatan Seleksi kasamaptaan Dan seleksi wawancara Program Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna atau Madotuka Adalah Chandra Dimuka Untuk melatih sikap dasar pantang menyerah Disiplin, kerja keras, dan kerjasama Sikap mental ini Akan menjadi karakter dasar dan yang paling utama Untuk menjadi insan transportasi yang unggul Program Madotukar Dilaksanakan di Balai Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karakter Transportasi Pasir Jambu Bandung Fasilitas Balai di bawah BPSDM Perhubungan ini Dirancang khusus untuk melaksanakan program pembentukan karakter Yang diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan Kerjasama Dan lahirnya insan perhubungan masa depan Yang berhati Indonesia Ketarunaan dan pola asli disiplin Around the Clock Adalah ciri khas pendidikan dan pelatihan transportasi Taruna dan taruni wajib tinggal di asrama Agar mereka lebih sempurna menyerap ilmu dan skill transportasi Serta lebih cepat membentuk karakter Yang menjadi ciri khas insan perhubungan Yaitu kemampuan mengamalkan lima citra manusia perhubungan BPSDM Perhubungan Memiliki unit pelaksana teknis yang terdiri dari politeknik Akademi dan balai Yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Dalam rangka membangun organisasi pendidikan vokasi Yang berkelas internasional Seluruh unit pelaksana teknis transportasi darat, laut, dan udara ini Memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, modern, dan berbasis teknologi transportasi terbaru Dan berstandar internasional Kurikulum di KELAT dirancang link and match Dengan kebutuhan dan perkembangan di industri transportasi Instruktur adalah aktor utama untuk menjamin transfer of knowledge Dan transfer of values di sektor transportasi Seluruh materi di KELAT disajikan oleh instruktur berpengalaman Ahli dan bersertifikat internasional Instruktur ini merupakan ujung tombak untuk membentuk insan transportasi yang profesional Dan berdaya saing tinggi Insan transportasi yang mampu mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi Serta pelayanan prima Pusat pengembangan SDM Perhubungan Darat adalah unit kerja di bawah BPSDM Perhubungan Yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia Di bidang transportasi darat dan perkereta apian Unit pelaksana teknis matra darat adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD Bekasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang Politeknik Perkereta Apian Indonesia, Madiun Politeknik Transportasi Darat, Bali Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat, Mempawah Wahana Bakti Pusat pengembangan SDM Perhubungan Laut bertugas melaksanakan pembinaan teknis Dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut Unit pelaksana teknis matra laut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Politeknik Pelayaran Surabaya Politeknik Pelayaran Banten Politeknik Pelayaran Barombong Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Politeknik Pelayaran Sorong Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta Pusat pengembangan SDM Perhubungan Udara bertugas melaksanakan pembinaan teknis Dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan Dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia penerbangan Unit Pelaksana Teknis Matra Udara terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Untuk menghasilkan SDM transportasi udara yang tangguh Unit Pelaksana Teknis di Matra Udara adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Politeknik Penerbangan Surabaya Politeknik Penerbangan Medan Politeknik Penerbangan Makassar Politeknik Penerbangan Malembang Politeknik Penerbangan Jayapura Akademi Penerbang Indonesia Banyu Wahi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug Saya sendiri, saya bagian dari BASISWA 3T Pemerintah Pusat Setelah saya jadi pilot, saya ingin menghabis di Papua BASISWA! Dalam rangka implementasi program prioritas newa cita Tentang pemerataan kesempatan pendidikan tinggi BPSDM Perhubungan melaksanakan program BASISWA unggulan 3T Program BASISWA ini bertujuan memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik lulusan SMA Atau sederajat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil untuk menjadi taruna transportasi BPSDM Perhubungan juga berkontribusi melaksanakan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan BPSDM Perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya Untuk menjadi badan layanan umum Dengan penetapan sebagai badan layanan umum Setiap UPT diharapkan lebih leluasa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Aparatur Perhubungan adalah garda terdepan Dan berperan sangat vital sebagai perencana, pelaksana Dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat Pusat pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah Unit pelaksana teknis BPSDM Perhubungan Yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial profesional Pusbang Aparatur Perhubungan ini merupakan kawah candra dibuka Untuk mempersiapkan para calon pemimpin Aparatur Kementerian Perhubungan The best leader, I trade here Pelantikan perwira transportasi adalah Puncak pencapaian akademik taruna dan taruni transportasi Mereka telah ditempat secara fisik, mental dan akademik Untuk menjadi kader insan perhubungan Yang mampu mengamalkan lima citra manusia perhubungan Baktimu telah dinanti Bangkitkan semua kemampuan Mari kita bangun bangsa ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDM Perhubungan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak sangat strategis di antara dua penua dan dua samudera Penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta Merupakan potensi dan faktor terpenting Yang harus terus dikembangkan kualitasnya Agar mampu membawa negara kesatuan ini Menjadi bangsa yang modern, maju dan mandiri Dengan kondisi geografis, demografis Dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini Transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat vital Saat ini, Kementerian Perhubungan Genjar Membangun berbagai infrastruktur transportasi Dan mengembangkan sistem pelayanan transportasi nasional Untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan antar moda transportasi Kualitas profesional sumber daya manusia transportasi Berperan sangat vital untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal Dan berdaya saing tinggi Sehingga sektor transportasi dapat menjalankan perannya Sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dan bangsa Badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan Adalah pelaksana teknis Kementerian Perhubungan Yang bertanggung jawab menyediakan Dan mengembangkan sumber daya manusia Di bidang transportasi Dalam melaksanakan tugasnya Membentuk instan transportasi yang prima Profesional dan beretika BPSDM Perhubungan Mengedepankan interaksi aktif Dengan seluruh stakeholder Secara intensif dan berkesinambungan Melalui pendekatan inovasi Quadruple Helix Melibatkan partisipasi pihak akademik Pelaku usaha Pemerintah dan masyarakat Saat ini Sektor transportasi telah memasuki era globalisasi yang sesungguhnya Dan menghadapi berbagai tantangan besar Seperti Pemberlakuan ASEAN Free Trade Area Tantangan mengantisipasi pergeseran fundamental Ke arah aplikasi digital Yang serba cepat dan berskala internasional Dan tantangan mewujudkan pelayanan berbasis Smart and Dream Transportation Yang terintegrasi Dan ramah lingkungan Dalam upaya mempersiapkan cikal SDM transportasi Masa depan Yang tangguh, cerdas Dan memiliki kecepatan beradaptasi Terhadap perubahan teknologi BPSDM Perhubungan Melaksanakan proses seleksi penerimaan calon taruna yang ketat Terdiri dari tahap seleksi akademik Psikotest Seleksi kesehatan Seleksi kasamaptaan Dan seleksi wawancara Program Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna Atau Madotukan Adalah Chandra Dimuka Untuk melatih sikap dasar pantam menyerah Disiplin Kerja keras Dan kerjasama Sikap mental ini Akan menjadi karakter dasar Dan yang paling utama Untuk menjadi insan transportasi yang unggul Program Mada Tukar Dilaksanakan di Balai Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karakter Transportasi Pasir Jambu Bandung Fasilitas Balai di bawah BPSDM Perhubungan ini Dirancang khusus untuk melaksanakan program Pembentukan Karakter Yang diharapkan Dapat menanamkan semangat kebangsaan Kerjasama Dan lahirnya insan perhubungan masa depan Yang berhati Indonesia Ketarunaan dan pola asli disiplin Around the Clock Adalah ciri khas pendidikan Dan pelatihan transportasi Taruna dan Taruni Wajib tinggal di asrama Agar mereka lebih sempurna Menyerap ilmu Dan skill transportasi Serta lebih cepat membentuk karakter Yang menjadi ciri khas insan perhubungan Yaitu kemampuan mengamalkan Lima citra manusia perhubungan BPSDM Perhubungan Memiliki unit pelaksana teknis Yang terdiri dari Politeknik Akademi dan balai Yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Dalam rangka membangun Organisasi pendidikan fokasi Yang berkelas internasional Seluruh unit pelaksana teknis Transportasi darat Laut dan udara ini Memiliki fasilitas pendidikan Yang lengkap Modern Dan berbasis teknologi Transportasi terbaru Dan berstandar internasional Kurikulum diklat Dirancang link and match Dengan kebutuhan Dan perkembangan Di industri transportasi Instruktur adalah aktor utama Untuk menjamin Transfer of knowledge Dan transfer of values Di sektor transportasi Seluruh materi diklat Disajikan oleh Instruktur berpengalaman Ahli Dan bersertifikat Internasional Instruktur ini Merupakan ujung tombak Untuk membentuk Insan transportasi Yang profesional Dan berdaya saing tinggi Insan transportasi Yang mampu Mengutamakan Keselamatan Dan keamanan Transportasi Serta pelayanan Prima Pusat pengembangan SDM Perhubungan Darat Adalah unit kerja Di bawah BPSDM Perhubungan Yang mempunyai tugas Melaksanakan Pembinaan teknis Dan pengembangan Sumber daya manusia Di bidang Transportasi darat Dan perkereta apian Unit pelaksana teknis Matra Darat Adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia Atau STTD Bekasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Politeknik Transportasi Sungai Danau Dan penyeberangan Palembang Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun Politeknik Transportasi Darat Bali Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah Wahana Bakti Pusat Pengembangan STM Perhubungan Laut Bertugas Melaksanakan Pembinaan Teknis Dan pengembangan Sumber daya Manusia Di bidang Transportasi Laut Unit Pelaksana Teknis Matra Laut Adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Politeknik Pelayaran Sumatra Barat Politeknik Pelayaran Surabaya Politeknik Pelayaran Banten Politeknik Pelayaran Barombong Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Politeknik Pelayaran Sorong Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Bertugas melaksanakan pembinaan teknis Dan pengembangan sumber daya manusia Di bidang penerbangan Dalam menghadapi tantangan globalisasi di dunia penerbangan Unit Pelaksana Teknis Matra Udara Terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Untuk menghasilkan SDM transportasi udara yang tangguh Unit Pelaksana Teknis di Matra Udara adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Politeknik Penerbangan Surabaya Politeknik Penerbangan Medan Politeknik Penerbangan Makassar Politeknik Penerbangan Malembang Politeknik Penerbangan Jayapura Akademi Penerbang Indonesia Bayuwani Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug Saya sendiri, saya bagian dari BASISWA 3T Pemerintah Pusat Setelah saya jadi pilot, saya ingin mengabdi di Papua Dalam rangka implementasi program prioritas Nawa Cita Tentang pemerataan kesempatan pendidikan tinggi BPSDM Perhubungan melaksanakan program BASISWA unggulan 3T Program BASISWA ini bertujuan memberi kesempatan kepada Putra Putri Terbaik Lulusan SMA atau Seberajat di wilayah terdepan Terluar dan terpencil untuk menjadi taruna transportasi BPSDM Perhubungan juga berkontribusi melaksanakan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat Dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan BPSDM Perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya Untuk menjadi badan layanan umum Dengan penetapan sebagai badan layanan umum Setiap UPT diharapkan lebih leluasa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Aparatur Perhubungan adalah garda terdepan Dan berperan sangat vital sebagai perencana Pelaksana dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah Unit Pelaksana Teknis BPSDM Perhubungan Yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis Dan manajerial profesional Pusbang Aparatur Perhubungan ini Merupakan kawah candra dibuka Untuk mempersiapkan para calon pemimpin Aparatur Kementerian Perhubungan Pelantikan perwira transportasi adalah Puncak pencapaian akademik taruna dan taruni transportasi Mereka telah ditempat secara fisik, mental dan akademik Untuk menjadi kader insan perhubungan Yang mampu mengamalkan 5 citra manusia perhubungan Baktimu telah dinanti Bangkitkan semua kemampuan Mari kita bangun bangsa ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDM Perhubungan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak sangat strategis di antara dua penua dan dua samudera Penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta Merupakan potensi dan faktor terpenting Yang harus terus dikembangkan kualitasnya Agar mampu membawa negara kesatuan ini Menjadi bangsa yang modern, maju dan mandiri Dengan kondisi geografis, demografis dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini Transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat vital Saat ini, Kementerian Perhubungan Genjar membangun berbagai infrastruktur transportasi Dan mengembangkan sistem pelayanan transportasi nasional Untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan antar moda transportasi Kualitas profesional sumber daya manusia transportasi Berperansang vital untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal Dan berdaya saing tinggi Sehingga sektor transportasi dapat menjalankan perannya Sebagai urat nadi kehidupan masyarakat dan bangsa Badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan Adalah pelaksana teknis Kementerian Perhubungan Yang bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Di bidang transportasi Dalam melaksanakan tugasnya Membentuk insan transportasi yang prima, profesional dan beretika BPSDF Perhubungan mengedepankan interaksi aktif dengan seluruh stakeholder Secara intensif dan berkesinambungan Melalui pendekatan inovasi Quadruple Helix Melibatkan partisipasi pihak akademik, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat Saat ini, sektor transportasi telah memasuki era globalisasi yang sesungguhnya Dan menghadapi berbagai tantangan besar Seperti pemberlakuan ASEAN Free Trade Area Tantangan mengantisipasi pergeseran fundamental ke arah aplikasi digital Yang serba cepat dan berskala internasional Dan tantangan mewujudkan pelayanan berbasis smart and green transportation Yang keintegrasi dan ramah lingkungan Dalam upaya mempersiapkan cikal SDM transportasi masa depan Yang tangguh, cerdas, dan memiliki kecepatan beradaptasi Terhadap perubahan teknologi BPSDM perhubungan Melaksanakan proses seleksi penerimaan calon taruna yang ketat Terdiri dari tahap seleksi akademik, psikotest, seleksi kesehatan, seleksi kasamaptaan, dan seleksi wawancara Program masa dasar pembentukan karakter calon taruna atau Mada Tukar Adalah candera dibuka untuk melatih sikap dasar pantam menyerah, disiplin, kerja keras, dan kerjasama Sikap mental ini akan menjadi karakter dasar dan yang paling utama untuk menjadi insan transportasi yang unggul Program Mada Tukar dilaksanakan di Balai Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karakter Transportasi Pasir Jambu Bandung Fasilitas Balai di bawah BPSDM Perhubungan ini dirancang khusus untuk melaksanakan program pembentukan karakter Yang diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan, kerjasama, dan lahirnya insan perhubungan masa depan yang berhati Indonesia Ketarunaan dan pola asli disiplin Around the Clock adalah ciri khas pendidikan dan pelatihan transportasi Taruna dan Taruni wajib tinggal di atas Terima kasih 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati akta kita melihat menikmati siapa selamat menikmati letakkan menikmati 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 selamat menikmati institusi selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 33 juta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara seterusnya pelesenan pemandu dia ada dua tu saya sebut tadi adalah pelesenan pemandu, yang saya nak sebutkan pelesenan kenderaan, kenderaan-kenderaan juga perlu mempunyai lesen untuk berada jalan raya, mereka harus membayar dipanggil cukai jalan saya lihat di sini kalau plat license tuan-tuan bapak-bapak semua ada tarikhnya mati di bawah, 25 27, maknanya tahun 2027 akan expired dia ada di situ, tapi di Malaysia kami tidak letak di plat license kami akan letak ditampal di cermin-cermin kenderaan yang perlu diberbarui setiap tahun dan juga perlu dibarui sekali dengan insurance, untuk menyelamatkan nyawa jika berlaku kemalangan, yang ini wajib di Malaysia, insurannya sangat mahal kalau di Malaysia ini, katakan keretanya berharga 100 ribu, insurannya sekurang-kurangnya mesti bernilai premiumnya mungkin dalam 3-4 ribu ringgit untuk cover kerosakan kenderaan sehingga 80% jadi insurans di Malaysia ini lebih mahal daripada cukai jalan yang dikenakan oleh kerajaan insurans kerajaan tidak dapat insurans duit insurans akan pergi ke syarikat-syarikat insurans manakala kerajaan hanya mendapat collection daripada collection daripada cukai-cukai jalan yang dikenakan kepada semua kenderaan di Malaysia ini dan ada jika kenderaan tuan-tuan kenderaan mewah umpamanya tuan-tuan menggunakan Ferrari Lamborghini Bentley umpamanya yang CC-nya sangat besar cukai jalan-nya boleh mencecah sehingga 30 ribu ringgit Malaysia setahun itu terpulang kepada CC-nya kita akan melihat berapa CC-nya kalau motosikal rendahlah dia punya cukai jalan-nya untuk makluman bagaimana proses kita mengawal selia kenderaan-kenderaan di Malaysia ini bagi kenderaan-kenderaan komersial atau di sini dipanggil kenderaan-kenderaan awam lori umpamanya bus-bus perlu diperiksa setiap kali oleh badan permesa otomotif yang perlu mengesahkan bahawa kenderaan ini mempunyai roadworthiness makna boleh berada jalan raya setiap 6 bulan sekali bagi memastikan selamatkan jalan raya kepada pengguna-guna yang lain ini adalah satu kerja satu lagi jabatan yang teras perkhidmatan trust adalah kejuruteraan otomotif di mana semua kenderaan-kenderaan baru model-model baru yang tidak masuk ke negara Malaysia dari mana-mana negara perlulah melepasi ujian kejuruteraan otomotif maksudnya dari sini tadi saya pun lihat ada juga dipamerkan tentang kejuruteraan otomotif di sini diajarkan kepada tuan-tuan saya kira hampir sama caranya bagaimana kita menentukan bahawa kenderaan-kenderaan ini selamat di mana di check-nya break-nya di check sistem kelajuannya di check sistem wiring-nya dan sebagainya saya lihat tadi ada semasa lautan kami juga diajarkan kepada pelajar-pelajar di institusi ini seterusnya kita ada satu lagi teras juga iaitu advokasi keselamatan jalan raya di mana mereka ini adalah pegawai-pegawai JPJ yang akan pergi ke sekolah-sekolah sekolah-sekolah dan juga institusi-institusi untuk mengajar tentang keselamatan jalan raya selain itu perkhidmatan sokongan kita adalah pengurusan keuangan yang ini menjaga bagaimana koleksi yang kita buat setiap tahun kita untuk makluman tuan-tuan kita di JPJ Malaysia merupakan satu agensi yang mengutip hasil yang agak besar di Malaysia iaitu lebih kurang satu tahun kita collect lebih kurang kita kumpulkan 4 bilion ringgit setahun dalam penghasilan kita untuk pengeluaran lesen-lesen permesan-permesan kenderaan dan penguasaan seterusnya kita ada satu lagi teknologi digital yang sentiasa menasihatkan JPJ untuk setiasa pergi ke arah lebih maju lebih modern kita juga telah mengurangkan penggunaan anggota-anggota dan pegawai kita di jalan-jalan raya kerana masalah integriti ini akan berlaku jika berlakunya interaction percakapan antara penguatkuasa dan juga pesalah ia akan berlakunya integriti di situ jadi bagi mengurangkan tujuan integriti dan permasalahan integriti ini kita go by teknologi iaitu biarlah teknologi yang menguruskan pesalah ini umpamanya perangkap-perangkap hak laju tidak lagi memerlukan anggota-anggota untuk berada di tepi-tepi jalan memerangkap hak laju dengan menggunakan kamera dan akhirnya mereka akan buat dealing mahu makamah di sini atau mahu makamah di sana jadi kita mengurangkan integriti dengan mengadakan teknologi-teknologi supaya biarlah teknologi ini tidak boleh dikompromi lagi jadi antara tujuan kita untuk meningkatkan integriti adalah dengan meningkatkan teknologi seterusnya kita mengadakan juga akademi seperti ini tetapi yang ini saya lihat betul-betul besar satu kali pengambilan satu ribu setahun satu ribu setahun dan memang besar dan khususnya empat tahun sangat insentif sangat keras maksudnya empat tahun maksudnya bila tuan-tuan keluar tuan-tuan memang sudah bersedia untuk melaksanakan tugas yang ini saya lihat sangat berstruktur sangat intensif dan juga keberhasilan yang sangat bagus kalau saya lihat beginilah empat tahun untuk ini bagi kami di akademi kami juga mempunyai kursus-kursus tertentu tetapi kami mulakan dengan kursus asas enam bulan dahulu kemudian kami tambah kursus dalam kerja kita akan panggil kursus-kursus pendek sehingga mereka betul-betul mahir mungkin mengambil masa satu hingga tiga tahun sebab kita kekurangan orang kekurangan pegawai jadi kita perlukan pegawai-pegawai dengan lebih cepat jadi kita akan kursuskan enam bulan sahaja kemudian kita akan keluarkan kursus-kursus pendek supaya mereka dapat mencapai tahap kompetensi yang tinggi korporat dan strategik adalah berhubung dengan dasar-dasar Jabatan Pengangkutan Jalan di Malaysia yang mana kita selalu mendapat arahan-arahan daripada Bapak Menteri teruskan yang ini adalah lokasi luar kisi pejabat JPJ di seluruh negara untuk maklumat tuan-tuan ya sebenarnya keseluruhan pengangkutan pegawai dan JPJ di seluruh Malaysia ada lebih kurang 8 ribu orang tetapi penguatkuasaan hanya 2 ribu orang daripada 8 ribu orang yang lain melaksanakan tugas-tugas koleksyen koleksyen data koleksyen hasil akademi dan juga perkara-perkara lain melibatkan integriti siasatan siasatan dalaman dan juga teknologi digital yang ini kita ada seluruhnya kita ada 15 pejabat-pejabat JPJ di seluruh Malaysia di mana kami menguruskan tentang pembaruan lesen pembaruan lesen memandu saman-saman yang dikenakan kepada orang ramai dan juga kita menguatkuasakan undang-undang di mana terdapat pegawai-pegawai kita di 15 kawasan di seluruh Malaysia next inilah strukturnya Dato' Zalani adalah Director General yang pertama dia telah meminta saya supaya menggantikan beliau untuk kali ini di mana dia juga mengucapkan salam kepada tuan-tuan dan kepada bapak director kerana tidak dapat hadir Dato' Zalani dia akan ke England tak lama lagi jadi dia minta saya supaya hadir menggantikan beliau ini adalah hanya director-director di ibu pejabat ya kita ada kita ada banyak director-director di setiap negeri 15 director di setiap negeri dan juga kita ada penguatkuasaan kita ada integriti akademi dan juga unit perundangan next untuk maklumat tuan-tuan ya kita ada sejumlah 33 juta kenderaan di Malaysia kalau kita lihat dengan penduduk di Malaysia sekitar 33 juta kita akan hairan macam mana setiap orang di Malaysia boleh mempunyai satu buah kereta sebenarnya mungkin satu rumah atau satu keluarga mempunyai lebih daripada satu kereta mungkin dua atau tiga menyebabkan jumlah kenderaan yang terkumpul tersangatlah besar 33 juta tetapi ada yang 33 juta ini ada yang 20 tahun dulu 30 tahun dulu yang tidak diperbarui tetapi masih dalam rekod kami jadi saya menganggapkan lebih kurang hanya 22 juta sahaja yang benar-benar berada di jalan raya right teruskan bagi pemegang-pemegang lesin kita ada lebih kurang kita tengok lesin memandu kompeten CDL yang ini yang utamanya di Malaysia iaitu kita ada 143 ribu eh 14 juta 319 ribu 14 juta mempunyai lesin memandu jadi bagaimanakah proses mendapatkan lesin memandu ini jadi di Malaysia bukanlah satu mudah sesuatu yang mudah untuk mendapatkan lesin kita mempunyai proses-proses tertentu untuk mendapatkan lesin dan kita juga melesinkan pemandu-pemandu mengikut kategori jika mereka memandu memandu lori-lori komersial ataupun bas-bas pengangkatan awam kita perlu ada lesin tambahan iaitu PSD dan GDL jadi lesin ini kita ada beberapa kategori ada yang lesin-lesin baru lesin-lesin pemanduan yang telah sah lesin-lesin pemanduan lori dan juga komersial next sebelum mereka dapat lesin ini mereka perlulah pergi ke sekolah sekolah memandu jadi kita ada jumlah sekolah memandu sebanyak 232 di mana silibus pemanduan ini ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan ditetapkan oleh kami apakah syarat-syarat mereka untuk mendapatkan lesin jadi tidak semudah mereka mendapatkan lesin untuk pergi dan beli lesin-lesin ini perlu melalui proses-proses pembelajaran dalam jam-jam tertentu mengambil perpesaan-perpesaan secara bertulis ataupun berkomputer dan akhirnya membuat ujian-ujian pemanduan di jalan-jalan raya sebenar dan disaksikan oleh pegawai-pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan berada di sebelah sekolah dan mereka akan memberitahu sama ada lulus atau tidak jadi yang ini juga merupakan satu isu di mana kadang-kadang wujudnya isu-isu integriti dan kami sedang berubah untuk pergi kepada digital maksudnya kenderaan-kenderaan yang diuji ini akan hanya menggunakan GPS dan juga gambar sebenar dan dikawal melalui TV-TV tertentu tidak perlu pegawai berada bersama-sama calon-calon yang mengambil perpesaan supaya mengelakkan interaction dan juga mengelakkan soal-soal integriti next Seterusnya saya ingin berkongsi pengalaman di mana saya lihat budaya Malaysia dan Indonesia ini tidak banyak jauh beza antara kita di mana setiap kali hari raya kita akan berusaha seboleh mungkin untuk pulang ke tempat asal menyebabkan kesesatkan jalan raya menyebabkan penuhnya pengangkutan pengangkutan awam ada yang naik kereta api sehingga padat dan penuh yang menggunakan jalan raya berlomba-lomba untuk balik ke kampung asal masing-masing menyebabkan kemalangan jalan raya yang tinggi statistik di Malaysia menunjukkan bahawa ketika inilah kemalangan banyak berlaku dan kami di JPJ telah mengambil satu inisiatif untuk melaksanakan operasi-operasi tertentu bagi mengekang kemalangan jalan raya yang berlaku ketika musim perayaan jadi saya ingin kongsikan bersama apakah yang kita telah laksanakan dan bagaimana kami melaksanakan tugas dalam 2000 orang penguatkuasa untuk menjaga 22 juta kenderaan yang berada di atas jalan raya ketika musim perayaan next ok strategi kami adalah untuk mencapai mencapai resolusi yang telah ditetapkan oleh pertubuhan antarabangsa kami telah diminta oleh kementerian kami untuk menggunapakai visi keselamatan jalan raya 2030 yang telah ditetapkan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu mengurangkan kemalangan jalan raya sehingga 50% daripada keadaan sekarang untuk maklumat pada 2020 kadar kematian jalan raya di Malaysia adalah 6167 jumlah kematian pada tahun 2020 sasaran kita adalah untuk mengurangkan kadang kematian sehingga 31,000 3,142 maksudnya di sini kita telah tahu bahawa 3,142 akan mati daripada tahun 2020 hingga 2030 ini sasaran kita tapi namanya belum tahu lagi siapa malekatnya sudah tahu jumlah sudah tahu tapi siapa belum tahu lagi jadi statistik ini menunjukkan bahawa statistik selalunya tidak salah jadi kita melihat di sini bahawa tanggungjawab kita untuk mengurangkan daripada 6,000 kepada 3,000 yang paling tinggi sekali adalah motosikal saya tak tahu di Indonesia bagaimana kadar kemalangan motosikal adalah juga tinggi berbanding dengan kenderaan yang lain macam mana Pak di Indonesia ini motosikalnya kemalangan ini tinggi atau tidak paling tinggi serupa di Malaysia 70% kita lebih kurang 60% lebih kurang juga jadi tidak larilah kita punya budaya bawa motor memang suka bawa laju-laju dan hingga menyebabkan kematian so di sini kita dapat lihat pada tahun 2020 kemalangan yang menyebabkan motosikal adalah 3,959 kita ingin kurangkan kepada 2,064 seterusnya kenderaan kereta 1,253 untuk dikurangkan dan perjalan kaki hingga 204 itulah sasaran kita jadi kita perlu ada strategi untuk mencapai sasaran-sasaran ini next apa yang kita laksanakan adalah dasar yang saya cakapkan tadi yang telah digunapakai oleh kementerian dan seterusnya kita berusaha yang pertama sekali untuk mencapai hasratnya kita lihat di bawah sekali kita perlu mengubah paradigma orang ramai agar lebih menghormati jalan undang-undang dan takut dengan tindakan penguasaan inilah tujuan kita yang sebenarnya kalau enforcement untuk berjaya kita mesti ada satu kejayaan iaitu mengubah minda pengguna-pengguna jalan raya supaya mematuhi bagaimanakah kita nak mengubah minda pengguna-pengguna jalan raya untuk mematuhinya antaranya kita melihat dipanggil perception of being caught perception of being caught ini adalah apabila kamu memandu kenderaan apakah perasaan kamu bahawa pak polisi ataupun pak JPJ ini akan menangkap kamu jika kamu melakukan kesalahan apakah itu dipanggil perception of being caught jika kamu tidak rasa apa-apa maknanya pak polisi ataupun JPJ gagal mengkuasakan undang-undang kerana tidak ada rasa takut pun dengan tindakan-tindakan yang dikenakan yang ini yang kita sedang cuba untuk tingkatkan sekarang ini di Malaysia perasaan takut jika melakukan kesalahan hanya 50% daripada 10 orang 5 orang tidak merasa takut pun kepada undang-undang jika mereka melanggar undang-undang yang ini kita telah buat kajian dan kita cuba tingkatkan kepada 75% supaya apabila kamu memegang saja kenderaan start saja motor ataupun pegang steering kereta kami merasa 75% jika kamu melakukan kesalahan kamu akan dikenakan tindakan yang ini kita dalam usaha untuk mencuba jadi kita gunakan next inilah strategi kita iaitu blueprint penguatkuasan strategi yang efektif kita ada tiga taxonomy kita iaitu sure swift and severe bagaimanakah kita dalam melaksanakan undang-undang enforcement ini kita boleh meningkatkan POBC kita yang pertama kita ada tiga elemen iaitu sure swift severe apa itu sure sure maksudnya apabila anda berada di jalan raya melakukan kesalahan sure kamu akan sudah tentu kamu akan dikenakan tindakan itulah kami mahu terapkan pemikiran dalam setiap pengguna-pengguna jalan raya sure jika melakukan kesalahan surely you will get caught maksudnya begitulah kalau kita dapat serapkan itu surely you will get caught people will follow the rules entirely they akan follow the rules because they feel surely they will get caught the second one is swift tapi swift 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 maknanya melakukan saja terus kena dan akan kena hukuman sangat cepat kena hari ini terus kena hukuman besok kena hari ini bayar 3,000 besok so mestilah swift tindakan penguasaan mestilah swift tetapi ada kalanya dalam impact dalam penguasaan sekarang di Malaysia ini dapat saman pada hari ini boleh bayar sebulan hadapan jadi ditak swift jadi kami cuba akan mengubah strategi ini kepada jika tidak bayar terus kamu akan dipenjarakan ataupun jika kamu tidak bayar kamu akan dikenakan denda yang lebih tinggi jadi orang akan lebih cepat rasa kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang lebih cepat iaitu kita mesti ada swift dalam kita punya tindakan enforcement dan yang ketiganya Serbia Serbia masuk di sini kalau kena memang sakit kita pergi di England kita pergi dengan negara-negara Eropa kenapa kita lihat mereka ini betul-betul mengikuti undang-undang jalan raya adakah mereka ini benar-benar mempunyai rasa takut untuk melakukan kesalahan ataupun mereka ini benar-benar seorang ataupun satu negara yang mempunyai sifat toleransi yang tinggi dan juga mempunyai budaya yang sangat tinggi hingga mereka tidak mahu melakukan kesalahan sebenarnya kajian yang menunjukkan tidak juga kajian menunjukkan bahawa Serbia hukumannya sangat tinggi hukumannya sangat tinggi hingga menyebabkan mereka takut untuk melakukan kesalahan umpamanya saya ambil contoh negara jiran kita Singapura apabila mereka berada di Singapura mereka enggan membuang sampah di merata-rata kerana mereka punya POBC Perception of Bincot sangat tinggi itu sebab mereka tidak takut untuk melakukan kesalahan mereka tidak berani untuk makan cuinggam pun tak berani gula-gula getah makan cuinggam merokok di tempat-tempat tertentu mereka tidak berani di negara jiran kita adakah mereka punya budaya yang sangat tinggi kesedaran yang sangat tinggi setelah kajian dibuat mereka bukan masuk saja ke tambak Johor melepasi Johor semua sampah dibuang di sana speed limit dilanggar rokok bertaburan maknanya hukuman hukuman juga merupakan salah satu cara untuk kita mendidik masyarakat kadang-kadang anak-anak kita pun kita pukul juga bukan untuk mereka mengikuti undang-undang dan sebagainya jadi tiga perkara ini kalau tuan-tuan dapat serapkan semasa penugasan tuan-tuan di lapangan nanti iaitu sure swift and severe insyaAllah kita akan dapat satu keputusan yang cantik jadi untuk strategi seterusnya kita lihat di sini ada empat perkara yang ini terlalu complicated saya hanya untuk menjelaskan dalam pelaksanaan tugas di mana-mana saja dan saya percaya tuan-tuan akan apabila berada di lapangan nanti sebagai pegawai-pegawai kerajaan tuan-tuan akan terlibat dengan penguatkuasaan di mana mereka akan melakukan pelanggaran undang-undang maritime melanggar undang-undang di jalan raya ataupun di kereta api tuan-tuan akan buat siasatan bagaimanakah pelakuan ini boleh berlaku jadi dalam melaksanakan enforcement ini kami menyerapkan empat perkara yang pertama sekali tuan-tuan mestilah equip with law dengan kanun-kanun tertentu apakah kuasa kamu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan saya percaya inilah di akademi tuan-tuan di institusi tuan-tuan ini diajarkan tentang kanun-kanun dimanakah kamu kuasa kamu apakah kesalahan-kesalahan yang berlaku jika pelakuan ini terjadi saya rasa tuan-tuan diserapkan dia diilmukan dengan kanun-kanun ini supaya tuan-tuan bila berada di luar nanti berkerja tuan-tuan sangat confident yes this is wrong yes this is right you cannot do this you cannot do that because kanun akta A123 mengatakan kamu salah ini mengatakan kamu betul ini jadi equip yourself with law with knowledge jadi yang pertama sekali saya setiasa mahukan pegawai-pegawai saya yang pertama sekali faham undang-undang apabila melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang keduanya adalah prosedur bagaimanakah tuan-tuan nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab bila ternampaknya kesalahan berlaku di depan mata apakah standard operating procedure tangkapkah bunuhkah lepaskankah ataupun nasihatkah jadi dalam standard operating procedure juga tuan-tuan kena main dalam sesuatu kesalahan ini tuan-tuan telah tahu ini salah tindakan seterusnya adalah menangkap menuduh dan masukkan penjara ataupun membayar hukuman tuan-tuan sangat confident untuk melakukan tindakan-tindakan susulan yang ketiga ada limitasi limitasi maksudnya undang-undang ini tidak akan memberi keseluruhan kuasa kepada tuan-tuan janganlah bertindak di luar kawasan ataupun janganlah bertindak minta maaf janganlah bertindak di luar kemampuan undang-undang itu sendiri maksudnya bila tuan-tuan jumpa orang-orang melakukan kesalahan tamparkannya tumbukkannya sebenarnya itu adalah limitasi di undang-undang tidak tertulis di mana undang-undang pun membenarkan kita bertindak sesuka hati ada limitasi-limitasi tertentu dalam undang-undang jadi kita kena faham apakah limitasi kita perlukan kita draw sidearm untuk melakukan tindakan-tindakan kesalahan kemungkinan tidak perlu sebab ada limitasi-limitasi tertentu jadi saya selalu mengingatkan anggota-anggota saya pegawai-pegawai saya limitasi-limitasi ini perlulah juga dipahami dengan lebih jelas supaya tidak melanggar undang-undang jadi kita tidak mahu apabila kita melakukan kesalahan dalam pelaksanaan undang-undang kita akan disaman semula saya tak tahu di Indonesia dipanggil apa kita boleh diambil tindakan semula undang-undang jadi kena faham limitasinya yang keempat remedinya apakah permasalahan-permasalahan kita boleh baiki selepas itu macam post-mortem lah kita melihat balik mungkin keperluan perubahan undang-undang sejajar dengan development of economy jadi kita perlu lihat juga apakah perlu kita mengadakan pembaruan-pembaruan undang-undang ataupun hukuman terlampur rendah yang perlu ditinggikan dan sebagainya next ok ini perkongsian kami semasa hari raya yang lepas dimana kita hanya 2000 orang berada di jalan raya tetapi kami tidak dapat melaksanakan sepenuhnya penguatkuasaan one to one kepada pengguna-pengguna jalan raya kerana terlampau banyak kendahan-kendahan berada di jalan raya untuk pulang ke kampung jadi kita mengambil strategi ini yang pertama sekali masa sebelum hari raya iaitu pada 18 April pelancaran kempen keselamatan jalan raya kita adakan kempen dahulu sebelum kita melaksanakan penguatkuasaan sebenar semasa hari raya kita melaksanakan kempen bahawa kita akan melaksanakan operasi-operasi tertentu kepada kenderaan-kenderaan motosikal kenderaan-kenderaan besar dan sebagainya kami akan mengadakan tindakan tegas dan sebagainya tetapi hanya kempen dahulu supaya kita mind conditioning kepada orang-orang yang balik kampung bahawa perception of being caught ini sangat tinggi mungkin polis akan berada di sini mungkin JPJ akan berada di sini mungkin speed trap akan berada di sini jadi kita menggunakan strategi advokasi dan juga we work more with less dengan menggunakan media kita gunakan media kita publish kepada media Facebook media masa social media dan sebagainya bahawa kita akan melaksanakan penguatkuasaan besar-besaran sedangkan sedangkan kita hanya ada lebih kurang 2,000 orang saja macam mana nak buat jadi oleh kerana kita buat war-warkan secara besar-besaran orang ingat kita menggerakkan seluruh 8,000 anggota dan pegawai kita di jalan-jalan raya itu cara kita setting the mind of people seterusnya kita advokasikan keselamatan jalan raya sebelum berlakunya kemalangan kita pergi ke sekolah-sekolah kita pergi ke kilang-kilang yang besar kita pergi ke stesen-stesen minyak berjumpa dengan pengguna-pengguna jalan raya memberikan nasihat-nasihat tentang pematuhan undang-undang dan seterusnya para M3 ini kita melaksanakan operasi besar-besaran semasa hari raya jadi kita berlakukan kita batalkan cuti-cuti anggota-anggota kita dan pegawai kita seramai 2,000 orang ini untuk berada di jalan-jalan raya bagi memastikan tadi makasih cariah untuk memastikan bahawa harta benda dan nyawa manusia ini selamat di jalan raya dan seterusnya pasar yang terakhir adalah pasar kita membuat post-mortem semula apa yang telah kita laksanakan apalah yang kita perlu tambah baik dan untuk makluman tuan-tuan juga kami mengadakan road band road band kepada kendaraan-kendaraan besar untuk berada di jalan raya semasa musim perayaan kami tidak benarkan kendaraan-kendaraan besar kerana mereka salah satunya menyumbang kepada kemalangan ok next inilah kita punya modus operandi saya rasa saya tak perlu pergi detail kerana ini lebih kepada local issue di mana kita menggunakan akta-akta yang sebutkan tadi kita diberitahu pegawai-pegawai kami diberitahu dipahamkan tentang akta-akta apa yang boleh dilaksanakan dalam pelaksanaan undang-undang dan yang akhir sekali selalu kita rahsiakan operasi-operasi kita supaya perception of being caught ini perasaan tangkap oleh pengguna-pengguna ini lebih tinggi next yang ini tadi kita intensiti media bagi aktiviti penguasaan untuk meningkatkan indicator POBC kita gunakan media masal dan sebagainya facebook tiktok dan sebagainya untuk memberi maklumat kepada orang ramai bahawa kita akan melaksanakan operasi untuk meningkatkan POBC kita dan kita juga mesasarkan sembilan kesalahan utama yang menyumbang kepada kemalangan maut yang ini kita tidak akan berkonformi jika kita jumpa kenderaan-kenderaan ataupun pemandu-pemandu yang melanggar sembilan kesalahan utama dan kita laporkan setiap hari tangkapan-tangkapan kita kita laporkan setiap hari dalam media-media masa gambar-gambar kita di TV di facebook dan tiktok di mana kita melaksanakan operasi-operasi supaya nampak nampak kita melakukan operasi sehari tapi di dalam beritanya lima hari seolah-olah kita bekerja lima hari padahal kita bekerja satu hari itu strategi kita dalam menunjukkan bahawa kita sedang melaksanakan tugas next ini dah saya sebut tadi ini next ini dah lama saja next ok next ini tersebut kampung tadi yang saya telah ceritakan sama kita kita ni yang saya telah ceritakan terus terus saja ini saya nak tunjukkan prestasi awas awas ini adalah kamera berdigital yang menangkap pesalah-pesalah jalan raya yang over speeding kita lihat di sini kita ada 45 kamera-kamera di seluruh lebuh raya di highway-highway 45 dan kita lihat di situ ini bag ini apa ni saya nak tak awas tadi sebelum tadi awas bag kita lihat di sini jumlah trafik adalah 11,492,000 kalau kita lihat daripada tarikh semasa hari raya tersebut kita boleh lihat jumlah trafik 11,492 trafik yang melalui kamera-kamera kita sebanyak 45 kamera dan yang melakukan kesalahan adalah 86,231 insiden walaupun sebelum kamera-kamera itu mereka lalui telah ada amaran pelahankan kereta anda kamera kami dihadapan 2,3 batu ataupun 2,3 kilometer sebelum kamera tersebut kami telah berhampiran pelahankan kereta anda kamera kami dihadapan pelahankan kereta anda kamera kami dihadapan tetapi masih terdapat 86,231 orang yang tidak ambil peduli maknanya di sini saya ada wang saya boleh bayar sebab hukumannya tidak boleh kurang 5 milik saja lagi oh ok maknanya di sini berapa degil manusia ini walaupun telah diberi amaran begitulah kita telah diberi Al-Quran kita telah diajarkan oleh ustaz-ustaz kita masih kita juga kadang-kadang melakukan perkara-perkara yang tidak baik inilah manusia sudah diberi amaran 86,000 masih lagi melakukan kesalahan jadi tuan-tuan akan berada di bawah tuan-tuan akan merasa bahawa memang manusia ini manusia yang degil dan juga kita perlukan satu tindakan yang keras supaya kita dapat melaksanakan tugas dan wajah kita dengan sempurna ok next kita teruskan teruskan kita pergi pada konkursi sajalah saya ingat teruskan banyak ini kalau kita nak kongsikan bersama ya ini satu lagi saya ingin sentuh sedikit bagi oleh kerana kita kekurangan anggota dan pegawai berada di jalan raya jadi kita buka satu aplikasi aduan orang ramai bermakna orang ramai menjadi mata dan telinga kita untuk melaporkan kesalahan kawan-kawan mereka jadi kita dah mulakan aplikasi ini jadi nampaknya sudah mendapat tindakan yang positif di mana kami telah menerima aduan-aduan daripada orang ramai ya terhadap kesalahan-kesalahan dalam raya teruskan teruskan ini juga untuk parlaman semua ya sebelum hari raya kita akan buat pemirsaan-pemirsaan bas supaya kita pastikan pada pemandu-pemandu mereka tidak mengambil dada mempunyai tidur yang cukup dan bas-bas mereka ini berada dalam keadaan road witness untuk mereka membawa penumpang-penumpang ya next next ini teruskan saja media dosage ini media yang kita tunjukkan bahawa kita laksanakan tugas dan tanggungjawab sebelum kita semua tugas dan tanggungjawab kita yang kita laksanakan kita akan pamerkan di media-media supaya memberi maklumat kepada orang ramai ya next inilah media ini semasa hari raya 18 18 itu turun kerana pada ketika itu hari raya sebenar maka ramai yang saya bagi juga bercuti sedikit jadi media dosage ini rendah jadi apabila selepas hari raya kita mula blast kita war-warkan semula di media jadi kebanyakannya kita gunakan facebook 210 43% daripada semua media-media dosage ini adalah kita menggunakan facebook yang keduanya kita menggunakan media online instagram tv radio dan juga tiktok next 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 saya rasa ini lebih kepada POBC kita tidak banyak meningkat selepas kajian ini dibuat dengan harapan kita nak mencapai 75% tetapi kita lihat di sini naik sedikit hingga 56% maknanya hampir separuh daripada penggunaan jalan raya masih lagi tidak rasa takut untuk melakukan kesalahan separuh daripada mereka masih merasakan bahawa mereka tidak tertangkap jika melakukan kesalahan next ok next next kita pergi terus kepada ini kepada akhir ini ok ini yang tak akhir saya rasa saya iaitu kita teruskan ini saja inilah saya rasa yang akhir sekali bagaimana kita melaksanakan kerja do more with less kita kekurangan pegawai dan anggota dan kita tak akan pernah dapat pegawai dan anggota yang mencukupi untuk melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang jadi kita terpaksa menggunakan strategi tertentu umpamanya jadi meningkatkan POBC menggunakan media dosage dan juga menggunakan digital bagi meningkatkan perception of being caught dan juga efficiency dalam melaksanakan enforcement dengan itu saya sudahi ucapan saya dan pembantangan saya pada petang ini dengan Rp. Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan saya buka kepada satu dua soalan kalau ada soalan ya kalau tak ada soalan lagi bagus tapi kalau ada soalan saya insyaAllah saya cuba jawab kalau tak boleh jawab ya silakan saya mungkin ada kalau tak boleh jawab saya tanya kawan-kawan saya yang lain silakan ada satu yang dahulu tadi silakan ini kalau tak silap saya bakal-bakal captain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Bapak Profesor Datuk Insinyur TS DR Haji Muhammad Fazi Ali sebagai timbaranayu konser pembangunan the importance of excellent infrastructure and productivity power Rinawak University yang saya hormati Bapak Datuk Datuk Lukman penjamaan sebagai pengarah penguat kuasa DPD jawatan pengangkatan jalan Malaysia dan penguat dan penguat kuasaan keselamatan jalan tentunya setelah saya melihat presentasi yang telah Bapak kempatkan saya sangat tertarik dimana di dalam aturan tentunya mekanisme tersebut sudah sangat baik akan tetapi seringkali dalam segi implementasinya itu kurang dapat berjalan dengan optimal pertanyaan yang saya ajukan itu adalah beberapa Bapak yang pertama bagaimana mekanisme dalam menerapkan pengurusan pengangkatan jalan agar dapat berjalan dengan optimal yang kedua bagaimana kita dapat menyadarkan pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan untuk pengguna jalan yang belum mematuhi peraturan dan saya ingin mengetahui seberapa besar realisasi yang telah terjadi dan yang ketiga kami sebagai sumber daya manusia strategi apa yang harus kami lakukan agar dapat bersaing dengan sumber daya lainnya sehingga kami nantinya sebagai lulusan dari perguruan tinggi masing-masing ini dapat bermanfaat untuk sekitarnya terima kasih terima kasih kepada soalan saya rasa soalan ini menunjukkan bahawa Tuan benar-benar mahu bekerja selepas graduasi benar-benar mahu mencapai hasrat untuk melaksanakan tugas baik Tuan soalan yang sangat baik silakan duduk baik bagaimana implementasinya sangat baik cadangan rancangannya sangat baik tetapi penghasilannya kurang tidak dapat dinafikan bahawa dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab memang ada loophole ataupun patches-patches yang tidak di cover antaranya yang paling besar adalah individu itu sendiri ketika di akademi ketika di pejabat mereka ini sangat berdisiplin dalam tugas dan tanggungjawab mereka sangat faham tetapi apabila di luar sana mereka dikenakan berbagai-bagai cabaran cabaran dari sudut integritinya apabila berjumpa dengan peluang-peluang dan juga apabila berjumpa dengan unsur-unsur yang boleh melemahkan semangat dalam masalah tugas ini terlebih letak kepada individu itu sendiri jadi akademi baik pegawai tinggi baik kita tidak dapat menerapkan semuanya kepada semua pegawai dan anggota untuk melaksanakan seratus peratus cadangan-cadangan dan juga arahan-arahan yang telah diberikan ia terpulang juga sedikit kepada diri dan individu jika nasihat cadangan peraturan telah dikenakan tetapi masih lagi pelanggaran berlaku ini bukan salah sesiapa ini adalah salah individu maksudnya kepincangan yang berlaku adalah disebabkan oleh kelemahan individu itu sendiri dari sudut perancangan dari sudut pelajaran dari sudut undang-undangnya saya rasa tidak ada masalah untuk kita melaksanakannya tetapi pelaksana itu yang merosakkan perancangan itulah kita kena letakkan diri kita sebagai pegawai-pegawai kerajaan untuk melaksanakan yang keduanya bagaimanakah kita mengubah minda mengubah minda supaya pemandu-pemandu ini dapat mematuhi pelajaran saya berkongsi pengalaman kita di Malaysia sebelum mereka memandu kita ada sebelum semasa dan selepas sebelum mereka memandu mereka perlu belajar dahulu pergi ke sekolah-sekolah belajar undang-undang belajar do and don't bagaimana kamu mahu menggunakan kenderaan-kenderaan ini peraturan-peraturannya sehingga kamu lulus dan dua tahun sebelum kamu dah mendapat lesen penuh kamu akan diberi lesen percubaan dahulu jika berlaku kesalahan dalam masa dua tahun lesen percubaan ini boleh ditarik jadi telah ada sistem sebelum mereka memandu ketika mereka memandu datangnya enforcement untuk memastikan bahawa pemanduan-pemanduan ini selamat kamu mengikut patung-paturan yang telah diajarkan kepada kamu sebelum itu jadi enforcement inilah yang sangat penting dalam melaksanakan dalam memastikan undang-undang yang telah dibelajari dilaksanakan yang ketiganya selepas jika berlakunya pelanggaran maku hukuman akan dilaksanakan lesen-lesen mereka boleh ditarik kami menggunakan sistem kejarah iaitu sistem demerit point kesalahan-kesalahan pertama 20 markah kesalahan-kesalahan kedua 20 markah sehingga 60 markah maka lesen mereka boleh digantung selama 6 hingga 8 bulan itulah antara strategi-strategi kami di Malaysia dalam menentukan supaya pelaksanaan undang-undang ini berjalan dengan lancar soalan yang ketiga tadi saya kurang faham sedikit mungkin boleh diulang secara ringkas mohon izin Bapak pertanyaan saya strategi apa yang harus kami terapkan sebagai sumber daya manusia sehingga ketika kami lulus nanti ok sudah faham soalan itu dan saya silakan duduk saya rasa tidak lain tidak bukan di mana-mana undang-undang pelaksanaan pun saya patah saya pergi balik kepada 4 perkara tadi fahamkan undang-undang apa yang diajarkan oleh kamu di akademi ini fahamkan undang-undangnya serapkan diri kamu tentang undang-undang kamu jadi buku yang berjalan maksudnya knowledge base mesti ada di dalam diri kamu baik kamu di maritime baik kamu di dalam perundangan-perundangan udara baik kamu berada di sekolah-sekolah darat ataupun jalan raya kamu kereta api undang-undang ini mestilah kamu faham 100% serapkan diri kamu yang keduanya kamu mesti faham prosedur-prosedur pelaksanaan undang-undang pelanggarannya apa bagaimana tidak dia buat jika berlaku yang ketiganya balik semula kepada limitasi kamu apakah yang kamu perlu jangan lakukan do and don't sekali lagi tapi limitasinya untuk mengelakkan kamu berdepan dengan permasalahan undang-undang yang lain jika melaksanakan kesalahan dalam pelaksanaan kerja kamu yang keempat ini mungkin apabila kamu sudah berada di lapangan nanti kamu boleh mencadangkan perkara-perkara baru yang perlu ditambah baik kepada director general kamu ataupun pegawai atasan kamu inilah yang kamu kena ada di dalam diri kamu fahamkan insyaAllah saya percaya kamu boleh melaksanakannya ada lagi soalan ada lagi saya rasa masa saya tinggal sedikit satu silakan tadi dah angkat tangan dulu mana tadi silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hanya satu soalan ya siap terima kasih selamat menikmati saya Rizky Janordo nomor Saruna 210231 saya dari MTG 1.5 pertanyaan saya adalah according to FT conventional research as based of institution financial times Malaysia is the first rank especially the quality of infrastructure transportation then how the government of Malaysia strip the quality of infrastructure transportation thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much for the question and I think that is very relevant especially to the to the land transport land transport very very relevant because how we are going to manage our infrastructure so we have laws we call it law of land and transport which we will actually weigh all the commercial vehicle according to the capacity of the road if the capacity of the roads allow you to have a heavy load for say like 50 tons so if the lorry or commercial vehicle carry a load more than 50 tons the enforcement officer will weigh and give the summons that's one of our strategy in term of to safeguard our infrastructure so we have the law to ensure that we will take care of our highways according to the capacity of the tonnage that's the answer we have the law to control so another question yeah one last question yeah afternoon sir i want to ask one question relating to the task problem and as you already explained in your presentation that it is the responsibility of every people in malaysia to pay task when they have a motor motorcycle or motor vehicle and the amount of task that is need to be paid by the people is related to the capacity of the engine that is what i get from your presentation and my question is as if we as people are late to pay the task or there are some things that cause us to postpone our payment of task what kind of consequence that we will get that the JVG Malaysia will give to us when we lead to pay our task or even we don't pay our task at all that's all my question I cannot clearly can anybody explain the question again because the mic is quite clear what about if people led to pay the tax what kind of the quince quince of JPJ give if there is people led to pay the if not paying the tax for our enforcement officer thank you very much for the question now I understand okay what if they don't want to pay the tax the road tax and insurance okay if they don't pay the road tax insurance it is a severe offense in Malaysia if you don't pay road tax insurance because once one accident happens if you don't have insurance you don't have road tax in Malaysia if you have involved in the accident for example it is a fatal accident for example you knock down a doctor for example the doctor is only 25 years old just graduated how much money the mother and father spend to make sure his son graduate as a doctor maybe it takes 1 million or 2 million so they may sue you because of the accident to pay back the 2,000 that they have spent for the children just think about that so that's why in Malaysia you must have insurance to get a road tax without road tax you cannot get insurance so it is severe punishment that will seize the car we seize the car bring back to our office and not only that they will pay heavy fines about 3,000 in Malaysia before they will take the car make sure they produce the insurance they produce the road tax and they have to pay the summonsers 3,000 it's very severe punishment in Malaysia so anybody go to Malaysia maybe you will rent a car make sure the car must have insurance otherwise when accident happen may if fatal accident it will be severe punishment because you may get sued from the third party if you have insurance at least the insurance company will pay for the damages happen to the third party that's my answer I don't know in Thailand I don't know in Indonesia whether insurance is a compulsory or not I don't know is it compulsory in Indonesia you have insurance to be on road no no not not then it depends on your government policy but in Malaysia you have insurance so with that question I think thank you very much for your attention thank you very much for the question thank you very much for the invitation thank you very much Dato for enlightening presentation we know about JPJ of what you have been presented at least I can conclude some conclusion I would like to say in bahasa first visi dari jabatan pengangkutan jalan Malaysia adalah menjadi organisasi pengurusan penguatkuasaan pengangkutan jalan bertaraf dunia and second JPJ akan meningkatkan kecakapan with principle do more with less and we do more with less and the last JPJ berusaha mengubah paradigma orang dalam hal ini pengendara agar lebih menghormati undang-undang dan takut dengan tindakan penguatkuasaannya we have four strategic right first equip yourself with law and then limitation tidak bertindak di luar undang-undang third memahami prosedur pelaksanaan undang-undang dan yang terakhir if you have in please do some innovation terima kasih banyak Dato and now we move to the next speaker Bapak Professor Dato Senior Technologist Dr. Haji Mohamad Fauzi Ali maybe I would like to introduce Professor Dato Senior Technology Dr. Mohamad Fauzi Ali He is Deputy Vice Counselor in Development of University Technology Mara UITM since 2018 He has been appointed as the Board of Directors of several UITM holding subsidiaries such as UITM Hospitality Management Sendirian Berhad UITM Energy and Facilities Sendirian Berhad and others from 2018 until 2022 Currently he has also been appointed to the Board of Directors of Syarikat E Terengganu Sendirian Berhad Professor Dato Mohamad Fauzi Ali holds a Doctor of philosophy in Civil and Environmental Engineering from the University of Strasg Glasgow United Kingdom He obtained his first degree in Engineering and Master's degree in Soil and Water Engineering from University Putra Malaysia He has held several important university positions such as coordinator head of program deputy dean rector of UITM Penang assistant vice chancellor in development and his latest appointment is as deputy vice chancellor of University Technology Mara since 2019 until now He is also a permanent professor at the faculty of civil engineering of UITM To Professor Dato Dr. Mohamad Fauzi Ali would you please to join on the stage the floor is yours thank you moderator what's name Eva it's not mistaken just right okay bismillahirrahmanirrahim salatu wassalam wa la asrafil anbiya wa la musaleen wa la ahli wa sahbiyah jmain rabbi srali sadri wa rasili amri wa lundatam nisani ya kau kau li amma ba'du okay thank you madam mc for this afternoon session okay we meet again this afternoon second time alhamdulillah i feel like i'm at the royal military college okay in malaysia because all of you now in uniform very smart okay like we are in military college okay okay first of all i would like to congratulate and thank you very much to the committee members especially mitran for inviting me to give all to share my experience as deputy vice chancellor development or pembangunan okay at uitm then before i start let me share a little bit about uitm first okay as we know uitm is the not in the slide uh it's not as the biggest university in malaysia we have now our total enrollment is about 185,000 students okay in basal 185,000 uh pelajar okay 185,000 students and we have 568 programs all together you can imagine i think none of the university uh maybe even in uh indonesia okay having 568 programs in a you know in their university okay so we can imagine how big we are and then at the same time okay we have uh 24 faculties and 35 branch campuses okay we have 35 branch campuses and our main campus of course in shahlam selengor and then for your information we run by hundred sorry nearly 18 more than 18,000 staff 18,000 18,000 staff okay with total uh payroll okay for our staff for our UITM is about 1.7 billion malaysian ringgit malaysian money per year to pay for salary only okay 1.7 billion a year so we can imagine okay how much money we spend for a year or our commitment okay to run or to manage a big university then what is my role as the deputy vice chancellor of development okay saya of course menjaga ataupun to manage or the development of infrastructure facilities as well as ICT okay in UITM for the whole system of UITM so we can imagine how much allocation budget we need a year okay to manage a very big university with 35 campuses and the latest one we also own our own hospital okay we have 444 big hospital yeah quite big hospital then to manage that hospital we need many specialists nurses and that's one of the challenges we're facing now okay to get the staff to get the doctors nurses and also supporting staff but we try our best to manage then at least at the moment we don't have any big problem but gradually we face we can solve this problem gradually okay insyaallah okay before we start okay about okay the next slide this is we want to talk about office of infrastructure and infrastructure development okay in bahasa why PPII Pejabat Pembangunan Infrastruktur and Infrastruktur but if you check in the diary okay you can find the meaning of infrastructure okay infrastructure we our own developed okay the word infrastructure meaning that all related to ICT services okay in UITM okay so we registered infrastructure that belongs to UITM okay that's why if you try to search okay in the dictionary okay we can find you can find the meaning of infrastructure okay talking about office sorry talking about leader of sustainable development number one especially all cadets should understand what is sustainable is about what is green is about that's very important okay if you don't understand the meaning of green the meaning of sustainable so how we can relate okay how we can manage our campus how we can manage our polytechnic sustainably okay that's number one the role number one okay we should understand the meaning of green or sustainability okay next we share together okay green meaning that's we using in our life we have product or service okay in business either product or services okay we buy food that's product okay we use service transportation that's services we use ICT services that service okay that's you can relate many more activities or daily activities in our life so green meaning that our we use or using product and services environmentally or friendly okay anything okay if we can manage ourselves we can use any product or we can use services environmentally or friendly that's we can categorize as green activities okay you can imagine you can count daily okay how many activities that you can participate or you can support for green activities daily in our life if none you have we need to wake up okay to make sure we also participate okay in our for ourselves first and then probably next to the family and then we can disseminate that awareness okay to the organization or to the college or to the university or to the polytechnics okay that's very important okay and number two sustainability okay sustainability everybody talking about sustainability okay semua orang bercakap tentang sustainability tapi apa bendanya what sort of sustainability we're talking about okay sustainability mean we're using again okay we relate product and services okay in a way that does not damage the future generation resources remember that okay that's why why now okay every any countries we go okay with the government focus on electric vehicle okay maybe in some time next few years 20 10 years or 20 years no more gasoline vehicle no more petrol vehicle no more diesel vehicle because we want to make sure our environment our space okay everything is clean okay same thing in our life okay if you can relate in this all okay what kind sustainability we practices now okay or we practicing now okay in this hall or after this you go home okay you go to the hostel okay you look around okay what kind of sustainability exercises okay that you can practice or practices in our daily life okay if none that's very dangerous okay or sad to say that okay if none okay we need to wake up okay we need to create a new awareness among us then start from the beginning oh tomorrow I need to do something that at least I can support environment can support the organization and at the end I can support the country that's the ultimate objective of course for the large one or the bigger perspective we can have globally in terms of sustainability program that's why under SDG initiative United Nation okay we have 17 initiative or goals that need to be achieved or every country need cooperate together to make sure these 17 goals of SDG at least we can support if not all at least some of them we can have together or we can have United Nations to achieve this objective okay so next slide please okay during this lecture I call lecture because I'm a lecturer normally lecturer when we got the microphone restroom that's our time okay if we give a choice between food and microphone lecturer normally choose microphone okay I always give a lecture for master's program PhD program for three hours lecture okay normally I just use ten slide only okay even though I prepare for maybe 40 50 slide okay but the rest must be read by students okay they come to the class my class then we need to discuss what you don't understand about my slide okay only ten slide I discuss in the class for three hours okay what for I discuss one by one one by one whereas you can read on your own okay the 40 or 50 slides okay at home okay in this lecture okay I divide divided by two parts okay number one I'm talking I try to deliver about or to share with you about the university vision or UI10 vision and number two about the sustainability learning environment and then after that I will touch about the last part we talk about excellent infrastructure and facilities especially in terms of our practices in UITM Malaysia okay next slide okay this is the vision of UITM I would like to share with you the vision of UITM to establish UITM as a globally renowned university of science this is common university of science technology humanities and the best part is entrepreneurship okay we try to adopt entrepreneurship skill okay to all our students okay because at the end once they graduate from the university they go out from the university if they are not being employed by either government or private sector but at least they have the opportunity okay they have a chance to create their own business outside there it may be for a start they start with a small business and then with a good support from the government or got they good they have a good funding they can expand their business then at the end what we hope that they also become as a employer okay later then they can employ okay other student once their junior graduate from the university that's our policy that is workable okay that's why we have a new entity not new we rebrand previously we called as MEDAC but now we have must-met okay in UITM solely to cater or to manage students okay to give them training to expose them about entrepreneurship either together with industry outside there or with the government agencies in Malaysia that is I think in terms of graduate employability okay we can we are able to increase tremendously in terms of percentage of GE or we call as graduate employability right now the percentage of graduate employability in UITM more than 85% okay we target for more than 90% okay but a bit impossible okay to get 100% 100% student being employed after they graduate okay this vision about UITM vision okay next this sustainable learning environment this is how I want to relate with the good facilities a good infrastructure in university okay doesn't matter or no matters either in college polytechnic university almost the same good infrastructure good facilities okay can create a good environment to study ataupun to live there okay and also to become as a good place okay to discuss or people can happy or merasa gembira okay untuk datang ke college okay kita tak nak you datang college okay step in into the campus you rasa doesn't matter you as a student or staff the same okay kalau you rasa masuk campus you step into your campus you feel that something not right okay we don't want like that kita tak nak keadaan sedemikian so how to measure okay whether our campus our environment is okay or not okay one way is we do benchmarking benchmark with other places kita kita kena pergi tempat lain tengok tempat lain perhati tempat lain observe other places then we can see oh this place much much better than us but the whole of our life so far okay katakan 20 years you in campus you tak pernah keluar pergi buat benchmarking ataupun buat survey tempat lain buat tanda aras kita panggil tanda aras in bahasa so that kita kata kita shock sendiri okay kita shock sendiri kita balik kita oh kita rasa rumah kita bagus campus kita bagus but bila kita keluar saja contohnya kita keluar daripada camp politeknik ini kita keluar ke universiti lain kita visit another politeknik or universiti then we can see how the difference between us and outside there okay that's very important so the infrastructure and facilities within the sustainable campus plays an important role in higher education sector for example classroom design auditorium library campus area and surrounding etc are crucial elements of a learning environment but how how to design a good lecture theater how to design a good classroom okay I'm engineer under me we have more than 1,000 staff majority of them are engineers arkitek land surveyors planners and also quantity surveyors that's how we manage 35 campuses with more than 1,000 technical expertise everyone competent either in civil mechanical electrical and etc that's very important competent person or people is very important but how to create a good learning environment the design of the lecture room with easy access especially for the disabled person make sure when we do the design stage we must include element to provide facilities for the disabled person or in Malaysia we call as OKU orang kurang upaya OK so the design of the lecture room with easy access to information technology in the infrastructure at higher education institution has a great impact on student learning in the production of the best graduates in virus aspect so there is strong evidence that high quality infrastructure facilitates better learning and teaching increases student achievement and reduces dropout rates this is proven with good facilities this is in line with philosophy of UITM if I can share with you in basa philosophy of UITM this is very important jika sekiranya setiap manusia diberi peluang didedah dengan facility yang baik kemudahan yang baik kita percaya mereka ini boleh memperolehi kejayaan itu philosophy UITM that's why we train graduate from UITM student enroll for UITM program some of them less qualification but because because they are from rural area kawasan pendalaman tidak ada kemudahan internet tidak ada masa sekolah dulu tidak ada kemudahan tuition tapi kita di bandar we have so many facilities kita ada macam-macam facility everyday kita boleh pergi tuition parent kita berupaya ataupun berkemampuan untuk bayar tuition kita mampu pergi ke sekolah yang good school so of course we at the end of course we can get good result in the examination right but those who are from rural area noon kampung jauh di pendalaman mereka tidak ada kemudahan yang sedemikan betul tak pak betul so that's why kita kena bagi peluang so the role bila kita bagi peluang once they enroll to the university siapa punya peranan peranannya peranan pensyarah university untuk more to more them to become as a good human ataupun untuk jadi manusia yang bagus yang baik apabila diberi peluang this is the philosophy of UITM or we call as Farsafah UITM i think kalau ini boleh dipraktik di mana-mana pun for sure majority of us feel happy dapat sama that equality apa ni element yang kita boleh terapkan di dalam masyarakat kita that's then as I mentioned just now it is proven that with good facility dengan kemudahan facility yang baik dimana sekalipun kita akan dapat translate dalam bentuk good result kepada pelajar-pelajar kita either in college university or even in school as well that's very important next ok this is about how to achieve as one of the leader in the sustainability this I share to you what we are doing in PPI after this I call SPPII Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infrastruktur ok in my office we have supported by 11 academician ok we hire academician ok as a loan kita pinjam daripada fakulti-fakulti yang related fakulti daripada yang terlibat dengan apa ni engineering architecture land survey ok attached with us at Pejabat Pembangunan under me ok all together academician pensyarah with PhD holders we have 11 ok in my office and then we have management and professional 92 people ok management and professional 92 people and operational we have 458 supporting engineers assistant engineers and so on then from that ok because as you can see at the left hand side ok at the left hand side we start with the left hand side ok how to achieve ok to become as leader of sustainable ok definitely we have a good policy we have a good manual we call as manual procedure kerja or SOP ok standard operating procedures ok then we have 5 policies under infrastructure and 2 policies under infrastructure and then we have guideline 12 guideline ok we need to follow the guideline ok every time ok when we want to take off certain project ok must refer to guideline then we have a quality objective ok then we have altogether 32 committees ok under my office then in order to that ok we need to achieve main four main functions ok infrastructure development infrastructure management real estate management and investment and also sustainable development and on top of that also we have two support functions supported by administration or administrators then we have also a unit a special unit for worker safety and health so at the end or the function or the role of the left hand side ok we collaborate together we integrate together untuk to satisfy or to produce outcome to make sure all the stakeholders get the benefit such as ministry of higher education or KPT university board of directors lembaga pengarah university LPU department colleges faculties campuses industry students staff parents companies vendors contractors community visitors etc how big our stakeholders to satisfy them that's why we need to plan properly to make sure all those stakeholders happy with us student happy parent happy industries also happy and everyone connected to the university feel happy with the initiative that we have done to the university next ok this also very important we call lead by example because to do something new in our organization the main role is the siapa yang perlu mainkan peranan penting dalam organisasi to start especially any new initiative definitely leader ketua di sini siapa Pak Yani lah kan sebagai director Pak Yani sepatut faham apa yang kita nak buat then dia akan turunkan disseminate the program or initiative that the campus or the politeknik is going to embark to the staff to their staff and then the last stage the final stage to the all to the cadets to understand this is what the object is want to the university want to achieve or this is what politeknik want to achieve this is very important the leader okay then of course number two okay not just initiative from the leader number two also very important about the money the budget without money without budget how good we plan how smart we plan normally very difficult for us to achieve what we plan or to achieve the objective okay that's also very important okay so based on this in my office we practice 3B and 3R what is 3B what is 3R okay 3B means number one in bahasa berprestasi tinggi high performance okay meaning berpreparasi means high performance okay everyone should put their effort okay start with the high performance like formula one okay kita start kita tengok formula one that's why I always mention to them drive fast but safe drive fast but safe like formula one with full safety features India car bukan kata kita pakai kereta so nak mention brand kan salah kan it's not right to mention brand but other brand okay sometimes kita feel kita shock sendiri kita bawa kereta laju okay kita ingat kita okay okay kita feel we are we'll feel okay but actually it's not safe okay accident cepat accident failure sana failure sini that we call as high performance in this case we relate high performance organization meaning that the staff the boss the leaders okay must at the high performance level okay number two B number two berkebajikan welfare okay don't forget about welfare staff okay welfare students very important okay pak director in UI team now okay we assist student especially during covid time covid 19 we pay them everything free stay at hostel okay we give them free food okay we give them free sim card even sim card also we provide them free to the student okay so we can imagine okay but our welfare to the student is where we are a bit concerned to the top management okay then number three B number three three B as I mentioned is synergy bird synergy synergy we work together okay not just within the internal department within the unit but also we collaborate synergy with outside department okay outside community okay and so on that's we call synergy then what is three art I want to simplify time is not from three art relationship role and responsibility so this one no need for me to explain detail but under relationship okay I would like to tell you about applying organizational world culture okay practices based upon UITM core culture and new values of ESI and IDAT this is what we adopt in UITM ISE mean ESI mean excellent synergy and integrity okay approach in mobilizing PPI staff to work as a team which commitment and accountability baru 3 slide boleh dibenarkan boleh okay pak director kata okay boleh terus kata ini tak makan saman ni cakap ni macam JPJ cakap takpelah I'm the last person unless I'm the next speaker okay lah kan so okay give me a chance okay bukan senang ni nak duduk stage bersama dengan with uniform kedat ni okay and then role or peranan applying leadership based on transformational leadership encompassing critical role such as sport person or we call as juru cakap direction setter penunjuk arah coach juru latih and change agent agent perubahan okay that's why change management also very important for the leaders okay change management doesn't mean we change the director no okay we are ready to change with the old type of management okay to the latest one ataupun or the latest approach okay to provide a good result for the organization responsibility PPI senior leadership is responsible for formulating vision implementing long-term strategies coordinating motivating and analyzing okay plus making strategic adjustment so with 3B and 3R okay inshallah we confidence that we be able to become as a leader of sustainable okay next okay okay I want to simplify for this one okay because to detail this slide but please focus on the right-hand side okay your right-hand side the initiative okay we underline six initiative under Pejabat pembangunan our PPII number one empowering facility management system what is empowering management management system after this the initiative second initiative strengthening staff capability okay initiative number three strengthening PFI management private finance initiative management okay number four generate and save jana and jimat I don't know Datuk Diretor Datuk Diretor Bapak Diretor in this politeknik is it we also implementing the safe generate and save initiative so in UITM our commitment to pay utility bill untuk bayar bill electric electricity 130 million a year 130 juta setahun bayar bill electric sahaja so kalau kita tak ada jana dan jimat ini very difficult to us to survive insya alone satu campus we pay electricity bill 24 million a year so 2 juta sebulan untuk UITM sahaja so that's why we do many initiative to jana or to generate and at the same time awareness program initiative by our team to save university money the next one campus visibility and sustenability that's we focus on green initiative then number six also very very important especially right now during covid time and also post covid digital campus we want to make sure soon 100% our campus we call as cashless campus no more transaction using physical money that's what we call as digital campus not just cashless this one of the component under digital campus we call as cashless money initiative we collaborate together with all the cafeterias restaurant or shop outlet in the in the campus okay next this is PPI initiative plan strategic for pejabat pembangunan for 2019 2025 we can see we have six initiative this is the main six initiative under my office okay number one empowering existing facility management system okay we simplify and increase user access through mobile apps now if you want complain you want to complain oh the electricity or the water leaking somewhere you just use barcode and then you send through your apps everything on your fingertips okay no more to fill up the form and send to the office and it takes few days for people to take action but now very fast okay response time must be within not more than one hours okay pegawai my officer must reply to you okay within not more than one hour okay then number two okay strengthening staff capability from time to time we encourage them further study okay increase their competency level we go to the training either internal or outside training and then strengthening PFI management we manage 17 PFI projects we are the biggest university in Malaysia manage PFI project private finance initiative okay the commitment government for this alone for this PFI project is about 1 billion a year and then number six digital campus as I mentioned just now about cashless campus mobile apps smart classroom big data okay bring your own device okay that's very important now we're ready with infra then the students should bring your own device in classroom so it doesn't matter what kind of device you want to bring in as long as meet the objective teaching and learning process okay number five sorry number oh number five okay I read from top down not follow the number so it's okay campus visibility and sustainability okay these include upgrade infrastructure facilities okay this need more money okay the budget from the government campus beautification okay landscaping we need to paint old building and so on to make sure wow we have wow factor okay when you enter into the campus to the polytechnic a visitor said wow very beautiful campus this what we want then upgrading buildings management of energy water waste vehicle okay ICT learning and research okay at least this one initiative takes two hours okay to explain detail okay because of time very limited okay so the last one generate and save income generation through ceremony management team okay what it means we have a ceremony management team meaning that university can generate money okay through we rent out our space lecture theater hall okay but the latest one the recent one we just got I think the only university in Malaysia okay very modern what do you call it theater apa ni what we call it apa Dr. Zara lecture bukan theater music music orkestral hall we spend about nearly 20 million okay to upgrade our old hall to become a very modern and sophisticated orchestra hall okay that one also can generate money to UITM and then we have facility management saving through contract saving okay compost fertilizer usage and energy saving and well planned financial management as mentioned Jan now okay five minutes thank you another five minutes okay next month next one next slide okay this is the gist of my presentation actually the part to share with you this is the very important one but because of time just left five minutes left okay it's okay next this is the main content of my presentation just now as introduction only that's why I say for three hours lecture I judge ten slide only okay content for this presentation or lecture number one I want to share with you management through system sustainability development and campus cheerfulness okay we go fast okay next slide okay this is what we did now okay what have we done and also in the process okay complaint management system as I mentioned just now all use your apps to complain about facility about leaking roof leaking toilet leaking and also pothole somewhere in the campus okay that's example use your apps only okay then our staff will reply respond within less than one hour and then project management system for planning and also project management through system okay I don't know why this one in Basa okay contract management facility management and contract project management contract so this one also we use everything in e-system okay wherever or how big the project we conduct okay everything detailed in the system so same thing with the maintenance of the facilities let's say you buy a unit of account okay in the record we have from the day one you buy the item the buy asset from which company how much where they install who is going to do maintenance how much the cost to maintain okay every time you maintain the operator come to service your asset then how much we pay then so at the end after few years oh see okay the maintenance cost is too high then same thing with the vehicle you buy a new vehicle you buy a bus example we can record the detail from the beginning you purchase the bus until you want to dispose is it okay or not to dispose okay or maybe we can retain or maintain the bus for another few years okay next space management this I want to share with you okay this is rugi if I don't share with you I think UITM the only university the first university create or develop space management system for 35 campuses in fingertip in my office I can see campus di mana sahaja pun kalau saya nak tahu berapa banyak space bilik yang ada what is the capacity of the room apa yang ada dalam bilik semua ada dalam sistem then easier for us to manage about what call academic facility academic capability kita nak enroll berapa ribu pelajar this year oh kita dah tahu space kita ada ini di sini di sini di sini dan sebagainya that's how easy we manage space using e-space management okay next okay online event booking i think i think this is a common display dashboard display data related to university asset and then customer satisfaction survey conduct online survey and analyze data through the system next okay then infrastructure dashboard integrated data complaint management staff facility space contract all in the dashboard boss semua boleh tahu daripada dashboard in his room okay so our complaint from people okay what's wrong what's okay everything in the dashboard integrated data okay so kalau apa ni pak director tengok eh ini kenapa belum selesai terus dia boleh pinpoint pada person in charge for that system or that facility okay next ok next this is this is also very important to share with you this is our latest hospital just completed okay last two weeks kita Sultan agung rasmikan hospital kita we name with his name is Hospital Sultan Abdullah Sultan Abdullah okay this is 600 million ringgit cost to build hospital we are 144 beds sorry 444 beds with many facilities there okay so soon when management of this polytechnic visit UITM insyaAllah okay we will bring you to visit our modern hospital one of the most what I call it latest and modern hospital in Malaysia okay hospital UITM all right okay this is what we have policy that we have to guide us to manage campus to make sure we can achieve our aim to become as leader in sustainable development okay policy dasar pengurusan dasar pengurusan project dasar pengurusan infrastruktur dasar pengurusan facility dasar pengurusan ruang kita ada dasar pengurusan tenaga dasar pengurusan ICT one more missing there okay so we have all together we have six dasar or policy this is the main reference okay to do project or to conduct any project in university in UITM okay kitab utama kita dalam hidup macam kitab Quran lah so dalam untuk to do project this is our main reference okay next beri minit lagi tinggal lebih minit lagi kan five minit left no time's up okay tunjuk gambar saja ini solar project we have many we have big solar farm and also rooftop solar we have 660 megawatt and then another 30 megawatt 300 acres okay next next okay this is the picture for the solar project solar farm that one in Gambang and also di at Pasir Gudang Johor okay next this is rooftop solar on rooftop of the building now we already completed 7 campuses okay we want to continue for another 11 campuses okay next okay any disabled needs any comment for disabled person next okay this is water conservation program implementation rain harvesting system we harvest rain okay next okay next any program recycling university waste okay next okay this is for big data lab okay 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 I don't want to explain detail about this now next okay smart project classroom we have 40 smart classroom in our campus next okay next no need to use to sit this is the campus this is the campus cheerfulness we build structure expensive structure in campus okay at roundabout we build structure okay to make sure okay our campus looks green and cheerful okay this is one of the initiative okay next okay these are the mural okay our student design for at the wall next okay next I want to show the next next PFI project next next okay next time's up I want to show you the picture of the campus branched campus under PFI project next this takes few hours okay next 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 okay next this is the PFI campuses of UITM okay for Sarawak Samaran 2 we call as for student capacity 4,000 students Remban 5,000 students Tapah Perak 5,000 then at the end Rembau Negeri Sembilan 3,000 okay we also have student accommodation for 10,000 students at Bertam Lendu Jengka and Pucat Alam next we show the picture okay this is the picture of our campuses okay entrance to the campus mosque library faculty of civil engineering next I need last slide don't worry okay administration building faculty staff accommodation dining hall next okay faculty library student center students accommodation block okay new new building okay prayer hall faculties library again student accommodation block next okay lecturer office student center administration block okay student accommodation next next this is Muka Sarawak next this is Rauk Pahang we have very good facilities next complex Alam Bina dan Senereka this is Pucat Alam Selangor next this is again Pusat Asasi Dengkir Selangor it is Rembau Negeri Semilan UITM Institute of Development and Leadership we have a training center very modern training center for UITM staff especially okay next and then 10,000 student accommodation Lendu Bertam Jengka Pucat Alam and next I think I think that's all for today okay thank you very much for your time spent together with me so as a closing I would like to convey one rangkap pantun lagi tadi Pak Adi berpantun saya kena berpantun juga lah kan moderator okay setiap hari makan makan nasi semua makan nasi kan nasi dimakan bersama capati tahu capati apa di Malaysia very popular capati like roti canai sedikit sebanyak ilmu dikongsi semoga diamal juga dihayati sekian wabilai tafid wal jaya assalamualaikum warahmatullahi bursa dikongsi 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 dari kampus atau rektor dari kampus mempunyai untuk wang, budget dari pejabat saya. Nombor satu, kami memprioritize kami tanya mereka apa adalah core business first. Let's say we apply the budget for upgrading the campus to repaint whereas in classrooms they need equipment, they need laboratory lab for instance. That's what we said we need to prioritize what is our core business. Number one, prioritize must be given to teaching and learning facility first. For instance, your lab, your workshop, your system, you really need really need that facilities for teaching and learning equipment that one need to give priority first. Not to paint the birding, not to change the tiles for instance. Not to decorate but if you have surplus money, of course, definitely. That's prioritize not to be given. Then, back to the top management. I think for sure they know which area need to be prioritized or untuk diberi keutamaan bila kita mohon keluasan duit, money ataupun budget untuk repair or upgrading the system. I think answer your question. next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Thank you, sir. Let me introduce myself. My name is Satrawi Briandayu. I have a question for you, sir. As we know, currently, there are many challenges from graduates who are not from vacation education. In your opinion, how big is the contribution of vocational education to sustainable infrastructure development, especially in the current COVID-19 era. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam moderator, please repeat the question. How could we, how do we contribute as a vocational education professional no, how could we as a vocational vocational education as a vocational education yes, that is your question. How can we contribute as a vocational education right to Possibility Initiative, development program, right? Yes. Okay, next, second question. Only one question. Only one only one question. Okay, only one question. Okay, to answer that question, doesn't matter what background you have. Yes. Okay, vocational or technical or normal background, normal university education or we call a mainstream background education, that doesn't matter. But, if you ask me about the what contribution for the vocational student can contribute definitely a lot as I mentioned just now. Okay, in your classroom, take a very simple example. Okay, in classroom, what kind of sustainability program or initiative that you can cooperate with the polytechnic or your campus to assist them to ensure that sustainability program we can do together. Class and also campus. I'll give you one example simple. Everybody here everyday beli makanan kan? Makan. Ada yang tak makan? Ada tak? Unless puasa lah kan? everyone here makan hari-hari. Either beli dekat cafe ataupun dapat makan percuma. Free food. Yeah, free food? Oh, free food. Okay. It's okay. Free food. Saya nak relate tadi kalau kita beli. Kalau kita beli dekat cafe berapa banyak kita I'm talking about single use plastic. you understand what I mean single use plastic meaning that every time we buy food the operator wrap our food okay sometime give us plastic bag okay next time we go to the same shop same cafe also they use plastic that you can assist university to minimize and gradually eliminate using the plastic single use plastic so what you should do you cooperate together with campus management they create one university policy cafe is not allowed to use plastic to wrap food only allowed to use paper because paper is easier or easy for to dispose disposable material right and then the second one everybody semua minum hari-hari doesn't matter you got free or not but if you buy from the cafe normally apa dibagi kat you still using plastic okay ataupun digi cup to you now you change that kind of habit eat you bring your own container to buy food okay you bring your own cup to the cafe there is simple example this already applied in UITM also many shops outside there okay kita bawa sendiri bekas air kita order kita minta beli air apa ais kacang tea ais kopi ais semua masukkan dalam bekas kita no more plastic wrap untuk ikat tepi dan sebagainya ikat tepi ni popular di Malaysia lah okay so itu one of the perkara simple thing yang sama-sama kita boleh even though you are vocational student okay same thing with the equipment in your lab before this maybe the voice bunyi bising bunyi bising from your lab boleh disturb people from other buildings or next building so you are very educated person or very competent in technical skill you very good why don't you design you create satu system yang boleh that can minimize the sound the voice of the machine that's also sustainability initiative you to reduce the decibel sound decibel in your environment or persekitaran you surrounding you that's a simple example how you can contribute as a vocational student in sustainability program okay I think that's okay thank you answer the question so the key word is start from ourselves we can do together and for the last question Dato for enough still it's okay sure okay last question yes you anyone last question bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for the opportunity that given to me first of all I want to introduce myself my name is second tier cadet Muhammad Reza Iksan Pradana from indonesian civil aviation polytechnic Europe so I fully agree with your presentation that delivered to us about the sustainable learning environment could make some impact to overall learning process as well as the growth of student college and my curiosity start from the data I got from american psychological association that mention the anxiety depression and relationship problem are the three biggest mental health issues that happen for the college student and my question is what kind of environment that university could make to dealing with the mental health issues that happen for college student thank you mental issues mental issues but how the mental issue can be overwhelmed by the environment campus yeah thank you very good question and also tough question to answer this is related with mental issue but I want to share with you because I'm dealing with the hospital UITM I'm in the board of hospital management so last month I also visited few wards in UITM hospital our new hospital and sadly to say to share with you that that time I have an opportunity to visit psychiatric ward psychiatric ward then very sad to see that those who are in the ward are amongst our students young patient mental problem due to what okay when I discussed with the consultant or doctors there they mentioned that the student can manage themselves because of because of one of the factors is issue overload overloading assignment too many assignments given by the lecturers especially during covid time okay of course lecturers very difficult between them to communicate each other because one student they have five six lecturers based on the subject that they took by them or taken by them so you can imagine in one day or in one semester if one lecturer give them three assignments each lecturer so if five lecturers okay minimum 15 assignments then the worst scenario is they have to submit assignment almost at the same date at the same week that create them tension so what I want to share with you here if you want to relate with the environment surrounding us that's why good environment and also good friend okay colleagues okay it's very important okay not just environment but also the colleagues or friends surrounding them surrounding her or him is very important okay you can make sure okay apabila you nampak this is also satu apa teknik untuk mengenali kawan kita ataupun our friend if mereka ni kita kata dalam keadaan yang abnormal kita boleh tahu if they are our close friend we can see from the gesture gerak gerai mereka we can see that something wrong happen to our friend I want to share with you also kawan I don't know the Indonesia the group but in Malaysia they call B40 group B40 bottom 40 lower income group okay so sometimes student under B40 ni they attend class they go to the cafe they buy food especially nasi without tak ada laut tak ada curry no fish no meat just only nasi and kicap sauce soya sauce so sepatut je mereka those yang fall under this category need to inform university mention they need assistant mereka perlu bantuan either financial assistant or psychology assistant or whatever from the counsellor everything but as usual mereka ni rasa malu segan untuk bercerita mereka ni adalah dalam kategori yang susah so you yourself your friend your colleague MISTI help them assist them to mention to the top management of the university that you found your friend dalam keadaan yang some other financial problem or help problem or maybe they have family problem on top of that if you have a good environment in the university good facilities university of course they can release pension if datang dalam kelas attend kelas keluar kelas keadaan environment tidak membantu mereka then create more burden to them ini yang perlu kita avoid dan kita boleh cease dalam perkara ini actually we can do much about mental but need to trace them from the beginning what are the root cause but normally very rare we found that mental issue due to or because of environmental ataupun keadaan surrounding yang tidak begitu bagus tapi can help them can assist to ease the tension or to ease the burden then boleh avoid mereka jadi lebih teruk dalam menghadapi masalah mental itu saja yang boleh saya jawab thank you thank you very much this is the I think the hot topics yeah we know about what is it kenna mental kenna mental in indonesia there is a terminology kenna mental let's hand in hand you no need to be skew share you can share if you have problems and we you as a friend if you cannot help your friend at least don't give him don't give her more burden let's hand in hand I think we go we come to the top of the session yeah saya akan mengakhiri sesi tanda jawab untuk hari ini terima kasih untuk antusiasme para peserta sekalian saya harap semua pertanyaan sudah dijawab dengan demikian sesi presentasi international lecture series by visiting professor saya ahiri and four speakers datuk lokman jaman and professor datuk lokman fauzi again thank you very much and allow me allow me to deliver one closing pantun again PTDI STTD ada di Bekasi hari ini kita berkumpul di sini memorandum of understanding juga sudah ditanda tangani bila ada kata-kata yang salah penyambutan yang kurang berkenan mohon tidak dimasukkan ke dalam hati and bila-bila masa kami persilahkan untuk berkunjung kembali wabilahi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya kembalikan acara ke MC terima kasih thank you so much ibu for moderating the previous session and the session was very interesting and full of excitement ladies and gentlemen here we are in the last session of today's agenda which are handovering gift and souvenirs followed by photo session to Bapak Ahmad Yanni Dato'lokman Jaman and Dato'l Muhammad Fozi Ali please come in front of the stage to take a picture of handovering the gift and souvenirs e hi i am and and you Engkau bagai air yang jernih Di dalam bekas yang berdabung Akhirnya kotoran itu terlihat Kesucian terlindung jua Cinta bukan hanya di mata Cinta hadir di dalam jiwa Biarlah salah di mata Biar perbedaan kelihatan Antara kita Ibu teknologis Dr. Siti Zarah Ishak To come and join us Ku harap engkau kan terima Walau dipandangi na Namun hakikat cinta kita Kita yang merasa Semua yang tahu lagunya barang Suatu hari nanti Pastikan Bercahaya Pintu akan Terbuka Kita langkah Bersama Di situ Kita lihat Bersindahlah hakikat Debu jadi permata Hina jadi mulia Bukan hayalan Yang aku berikan Tapi keyakinan yang nyata Karena cinta Lautan berapi Pasti akan ku renang Juwa Ku harap engkau Kan terima Walau dipandangi na Namun hakikat Namun hakikat Cinta Kita 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 yang Rasa Semuanya Suatu hari nanti Pastikan Bercahaya Tentu akan Terbuka Kitalah Kitalah Akan Bersama Disitu Kita Lihat Bersindahlah Hakikat Debu Jadi Permata Hina Jadi Mulia Suatu Hari Nanti Pastikan Bercahaya Pintu Akan Terbuka Tentu Langkah Bersama Disitu Kita Lihat Bersinar Lakikat Debu Jadi Bermata Hina Jadi Mulia Oh So all cadets, please come closer to the stage to take a picture with the speakers and Mr. Rahmatiani. I will count down from one to three, hope prepare the best. I will count from one, two, three, and I hope you prepare your best smile. Okay, one, two, three, smile. One, two, three. The photo session has done, mean we are at the end of international lecture series by visiting professor development of land, transportation, human resources through collaboration and cooperation. Ku terima suratmu, lah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadia dirimu, di dalam hari-harimu, di dalam hari-harimu, di dalam hari-harimu, di dalam hari-harimu, di dalam hari-harimu. Ku terima suratmu, di dalam hari-harimu, 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 Menahan rasa Sikir jumpa Berjelah pada ku Aku merindu kau Ku akan pulang Depan semua Keriduan Yang terpendam Kau tuliskan batanku Kata cinta Yang waris dalam suratku Kau katakan padaku Setelah diri Ku ingin angkat Seluruhmu Dan telah lambut Kasihmu Takkan ku lupa Samanya Aku akan pulang Atau ada disini Ku aja Sama kata itu Sempat membuatku Tak percaya Menahan rasa Sikir jumpa Penyelah padaku, aku berhidup kamu Ku akan pulang, melepas semua kerintuan Yang terbaik Jangan katakan cinta, menambah bebas rasa Sudah simpan saja, sedihmu itu Ku akan pulang, melepas semua kata rindu Semakin membuatku, tak percaya Menangkan sedikit lupa Percayalah padaku, aku berhidup kamu Ku akan pulang, melepas semua kerintuan Yang terbaik 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 selamat menikmati 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 dan seleksi selamat menikmati Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ahli selamat menikmati 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 Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curut Saya sendiri, saya bagian dari Beasiswa 3T, Pemerintah Pusat Setelah saya jadi pilot, saya ingin mengabdi di Papua Best Edition! Dalam rangka implementasi program prioritas Nawa Cita Tentang pemerataan kesempatan pendidikan tinggi BPSDM Perhubungan melaksanakan program Beasiswa Unggulan 3T Program Beasiswa ini bertujuan memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik lulusan SMA Atau seberajat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil Untuk menjadi taruna transportasi BPSDM Perhubungan juga berkontribusi melaksanakan program diklat pemberdayaan masyarakat Dengan memberi pelatihan keahlian terapan pada masyarakat di usia produktif Sebagai instansi teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan BPSDM Perhubungan mendorong setiap unit pelaksana teknisnya Untuk menjadi badan layanan umum Dengan penetapan sebagai badan layanan umum Setiap UPT diharapkan lebih leluasa Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seluas-luasnya Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Aparatur Perhubungan adalah garda terdepan Dan berperan sangat vital sebagai perencana, pelaksana dan pengawas pelayanan transportasi di masyarakat Pusat pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah Unit pelaksana teknis BPSDM Perhubungan Yang bertugas meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial profesional Pusbang Aparatur Perhubungan ini merupakan kawah candra dibuka Untuk mempersiapkan para calon pemimpin Aparatur Kementerian Perhubungan The best leader, our trade here Pelantikan perwira transportasi adalah Puncak pencapaian akademik taruna dan taruni transportasi Mereka telah ditempat secara fisik, mental dan akademik Untuk menjadi kader insan perhubungan Yang mampu mengamalkan 5 citra manusia perhubungan Baktimu telah dinanti Bangkitkan semua kemampuan Mari kita bangun bangsa ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!